Pak Prodi S3, izin. Baiklah. Harip kita mulai Pak ya. Soal ayam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajima'in. Asyidu Allah, ilahi lallahu, asyidu anna muhammad dan aquhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi sayyidina muhammad. Yang kami muliahkan, yang kami hormati, guru kami, orang tua kami, Profesor Dr. Haji Sirojudin, MMAGMH. Selaku reviewer dalam kegiatan International Colloquium on Multicultural Islamic Education 2022. Dan reviewer yang kedua yang kami hormati, Bapak Asosiat Profesor Dr. M. Rifani Ustomi dari Universitas Islam Malaysia. ESM ya, Andres Sain Malaysia ya, mohon maaf Pak. Selamat bergabung Pak, selamat dalam kegiatan Colloquium ini. Dan yang kami hormati juga, Bapak Ibu presenter dalam kegiatan Colloquium tahun 2022 ini. Dan juga, terima kasih kepada segenap kepanitiaan dari PT Pengembangan Karir, Bapak Arief dan Tahun Kawan, Dan Bapak Kaprodi, Pak IS3, Bapak Colby, Dan tim yang sudah bekerja keras menyusaskan kegiatan ini. Baiklah, Bapak-Bapak reviewer, Bapak Ibu presenter, Tim yang menyusaskan kegiatan ini, Mari kita awali atau kita buka kegiatan International Colloquium on Multicultural Islamic Education, HMI 2022 dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan kurikulum BD atau biodata dari reviewer yang akan membedah proposal atau akan membedah makalah yang akan disampaikan oleh presenter pada pagi hari ini. Yang pertama, izin Bapak saya akan menyampaikan biodata dari Bapak Asosiat Profesor Muhammad Rifani Bustami, PhD. Beliau menyelesaikan serata tiga dari London School of Economics and Politics Science, Inggris. Saat ini, beliau merupakan dosen di Center of Policy Research and International Studies University of Science, Malaysia, USM. Yang merupakan tempat Pak Arief kuliah istiga di situ juga ya. Kemudian, beliau banyak menyelesaikan proyek penelitian yang ia lakukan di bidang interreligious, Multikultural, Heritage, Integrasi Etnik, Migrasi, dan Future Studies untuk CSR. Nah, kebetulan Pak Rifani, kebetulan kita S3-nya ini distingsinya Multikultural, Pak. Jadi, dalam SK itu adalah Pendidikan Agama Islam S3, cuma mengenai PAI Multikultural. Kemudian, beberapa short course, latihan, dan kegiatan riset yang beliau lakukan, sebagainya banyak sekali. Di antaranya, bahkan pernah melakukan kegiatan di Stein atau WNB Kulusan itu, Pak ya. Ini Pak Arief juga pernah bercerita kepada kami. Kemudian, melaksanakan kegiatan, latihan, atau riset, short course di Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian di Harten University Australia, Jawa Haral Nehu University, Yudelhi India, kemudian Aligard Muslim University, Universitas Sain Malaysia, juga di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, kemudian di Finland University, dan juga di Universitas Ekonomi Kho Si Min Siti. Kemudian, orsasi atau kegiatan sosial, Pak beliau sangat aktif, diantaranya adalah sebagai Pembina Yayasan Islamik Al-Markazi Bunggulu. Jadi, beliau juga aktif. Kemudian, kemudian juga di beberapa kegiatan lain juga cukup banyak, Pak ya. Kemudian, yang berikutnya adalah, reviewer yang berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Serajudin, MAGMH, selagi guru besar di Universitas Islam Faham Mati Serajudin, Bapak. Jadi, Bapak-Ibu presenter barangkali sudah tidak asing lagi, termasuk Bapak-Ibu barangkali mengikuti di live stream YouTube. Jadi, Bapak Profesor Dr. Haji M. Serajudin, MAGMH ini adalah guru besar, juga orang tua termasuk saya, moderator, adalah mahasiswa dari beliau. Alhamdulillah, hari ini bahkan sudah menyelesaikan medikan S3. Terima kasih, Bapak. Kemudian, Bapak Profesor Dr. Haji M. Serajudin ini merupakan pimpinan, bahkan melalui tiga periode, pernah menjadi Kepua Stein Bungkulu, YIN Bungkulu, bahkan sampai terbitnya Perpres Universitas Islam, Pak Mabie Sukarno Bungkulu. Yang tentu di bidang penelitian, riset, support, sudah tidak diragukan lagi. Kebetulan, saya sendiri, kebetulan Pak Rifani ini sebagai saksi bagaimana beliau membangun Queen Bungkulu, Pak. Dan juga kegiatan-kegiatan beliau. Ya, Alhamdulillah, saya dulu dari S1 sampai S3, dan sekarang mengabdi lagi. Kebetulan kemarin ditarik oleh Bapak Profesor Dr. Haji M. Serajudin. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, reviewer dan presenter sudah siap-siap. Baiklah, Bapak-Bapak presenter, Bapak-Ibu presenter, kemudian Bapak-Bapak reviewer. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah, kegiatan pada sesi ketiga ini merupakan lanjutan dari dua sesi kemarin, dilaksanakan di hari Rabu, yang dipandu oleh Bapak M. Arief Rahman Hakim, PhD. Maka pada sesi ketiga, Kamis 17 Februari 2022 ini, akan dilaksanakan lima presenter, Bapak-Bapak. Yang pertama adalah Bapak Zaki Antoni, kemudian yang kedua Bapak Musaurwan, Ibu Rini Pitria, Ibu Hermarina, dan Bapak Habib Umoor. Baiklah, untuk yang pertama, ini presenter atau pemakala akan menyampaikan mengenai revitalisasi fungsi pendidikan pers dalam perspektif pendidikan Islam multikultural yang akan disampaikan oleh Bapak Zaki Antoni. Sebagai informasi barangkali untuk Bapak Rifani, kebetulan Pak Zaki Antoni ini Pak adalah wartawan, saat ini menjabat sebagai ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, pernah juga menjadi PIMRAT di salah satu media yang ada di buku dulu. Insya Allah beliau cukup ekspert di bidang ini. Yang terhormat kepada presenter pertama, Bapak Zaki Antoni, kami persilahkan. Pak mohon maaf, waktunya lima sampai tujuh menit ya Pak Zaki ya, karena nanti akan lebih banyak didalami oleh reviewer. Pada Pak Zaki, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Pasma Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil ambiya iwal musalin wa ala alihi wassalbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-Bapak reviewer, Bapak Profesor Dr. Haji Sirajuddin, MMAGMH. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Muhammad Rifani Bustami, Bapak Dr. Pasma Chandra, selaku moderator pada acara kolokium pagi hari ini. Kemudian Bapak Arif Rahman Hakim, selaku informen. Kemudian Bapak Polbi Khoyri, selaku Ketua Program Studi, Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Win Padmawati Soekarno. Pagi hari ini saya akan menyampaikan proposal disertasi saya dengan judul Repitalisasi Fungsi Pendidikan Pers dalam Perspektif Pendidikan Islam Multikultural. Saya mencoba menyampaikan sesingkat mungkin proposal ini, sesuai dengan arahan moderator tadi, karena waktu yang singkat. Yang pertama saya ingin mengawali dengan mengutip ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat, ayat 6. A'udzubillahiminassaytonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhallazina amanu inja'akum pasikun, Bina ba'in patabayanu antusibu qawman bijahalatin patusbihu ala ma'fa'altum nadimin. Sudhaqallahulazin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang pasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Saya mengutip ayat suci Al-Quran ini karena sebetulnya inilah yang menjadi inti sari jurnalisme yang sekarang menjadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para jurnalis. Perintah tabayun di dalam Al-Quran ini menjadi inti sari jurnalisme karena prinsip dasar jurnalisme itu adalah tabayun, check and recheck, konfirmasi atau verifikasi. Tidak ada jurnalisme tanpa konfirmasi. Namun yang terjadi akhir-akhir ini dan ini juga yang melatar belakangnya kemudian mengapa saya mengambil judul disertasi ini mengenai topik pada repitalisasi fungsi pendidikan pers ini. Karena memang di dalam perjalanannya jurnalisme sekarang sudah meninggalkan aspek edukasi atau aspek pendidikan yang kemudian menjelma menjadi sebuah munculnya berita-berita tanpa konfirmasi berita-berita menghakimi dan kemudian melahirkan kejahatan-kejahatan di dunia maya yaitu penyebaran hok dan sebagainya. Intisari jurnalisme menurut Bill Kopak dan Tom Rosentil di dalam bukunya yang berjudul Sembilan Elemen Dasar Jurnalisme Intisari jurnalisme itu adalah disiplin verifikasi dan ini sebetulnya sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu sudah menegaskan pentingnya kita melakukan cek and recek terhadap sebuah berita atau sebuah kabar atau sebuah informasi yang kemudian diadopsi dalam ilmu pengetahuan modern prinsip cek and recek dan tabayun ini dikenal kita sehari-hari dengan istilah jurnalisme. Di dalam Undang-Undang Pokok Pers Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 ditegaskan bahwa sebetulnya pers itu merupakan sarana edukasi. Ada empat fungsi pers itu yang pertama fungsi informasi yang nomor dua itu adalah fungsi pendidikan yang ketiga fungsi hiburan dan yang keempat itu fungsi kontrol sosial. Saya sengaja mengambil dan mengambil fungsi nomor dua ini sebagai judul disertasi saya karena di dalam perkembangan setelah kehadiran internet fungsi pendidikan ini acap kali diabaikan bahkan ditinggalkan bahkan sekarang seolah-olah pers itu sudah menyelma menjadi alat yang tidak mendidik lagi. Padahal di dalam Undang-Undang jelas sekali bahwa fungsi pendidikan itu bagian yang tidak terpisahkan daripada fungsi pers. Pendidikan tidak lagi menjadi monopoli lembaga pendidikan formal, SD, SMP, SMA sampai perbuang tinggi tapi fungsi pendidikan juga sekarang juga dimiliki atau diperankan oleh lembaga-lembaga di luar pendidikan salah satunya termasuk media atau pers ya. Bahkan sekarang semakin banyak generasi muda yang menjadikan konten-konten di dalam media itu sebagai guru. Orang mencari informasi, mencari konten, mencari pengetahuan, bukan datang ke perpustakaan tapi dia membaca di media. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Salah satu wujud pengabayan fungsi pendidikan itu adalah yang pertama penyajian informasi yang tidak akurat. Informasi yang tanpa konfirmasi, tanpa check and recheck. Memuan opini yang menghakimi, merebaknya berita bohong atau hok. Karya jurnalistik tidak mendidik seperti pulgar, cabul, sadis, dan lain-lain. Yang sekarang semakin banyak ditemukan dengan kehadiran media-media cyber atau media online. Yang seringkali pemberitahannya memuat hal-hal yang pulgar atau tidak sejalan dengan kode etik jurnalistik. Sehingga yang melatar belakangi judul ini adalah karena semakin tergurusnya fungsi pendidikan pers itu. Sehingga saya melihat fungsi pendidikan ini harus diperkuat kembali, harus direvitalisasi kembali. Dengan mendalami akar persoalan penyebab daripada kenapa kemudian pers kita semakin jauh bahkan meninggalkan fungsi pendidikan itu. Salah satu bentuk pengabayaan fungsi pendidikan pers adalah penyajian informasi tanpa akurasi padahal berita akurat dan berimbang itu adalah aturan kode etik jurnalistik. Hal ini berpotensi tersiarnya berita bohong atau home. Kemudian penyajian informasi tanpa memperhatikan aspek edukasi itu cenderung bias sehingga bisa berdampak pada penghakiman atau trial by the press. Apa dampak yang muncul akibat tergurusnya fungsi pendidikan itu? Kondisi ini menurunkan tingkat kepercayaan atau trust publik terhadap karya pers wartawan. Banyak ditemukan berita tidak akurat, tidak berimbang, menyudutkan, tanpa konfirmasi, dan bahkan tendisius. Dan yang lebih memperhatinkan lagi, lima tahun terakhir dalam pengamatan saya, banyak media-media cyber menjadi alat politik pihak-pihak tertentu yang kemudian itu menyelma menjadi serang-menyerang dan pers tidak lagi menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang dimanakan oleh undang-undang. pers hanya menjadi alat politik tapi tidak lagi menjalankan fungsi edukasi, fungsi hiburan, dan fungsi kontrol sosialnya. Jadi trust publik terhadap karya pers itu turun. Nah, kemudian produk pers juga banyak yang sekarang berbasis, tidak berbasis nilai-nilai multikultural. Padahal di dalam kode etik mengatur bahwa justru nilai-nilai multikulturalisme itu harus dipegang teguh oleh para praktisi jurnalist. Indikasinya apa? Indikasinya banyak pemberitaan dilaporkan ke Dewan Pers terkait ketersinggungan suku, agama, ras, dan golongan. Masih banyak media mengangkat isu kesukuan, ras, dan agama dalam pemberitaan-pemberitaan khususnya kontestasi politik atau pemilihan kepala daerah kalau dalam skup lokal. Acapkali yang diangkat itu adalah isu-isu sara, isu-isu kesukuan. Itu yang menonjol karena yang dikejar adalah view atau rating atau off-line. Nah, penyebab lainnya, dampak lainnya adalah rawan memicu konflik. Jadi tergerusnya fungsi pendidikan pers satu dekadi terakhir sangat rawan memicu persoalan di lapangan. Ya, karya pers berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola secara profesional. Dalam konteks inilah saya melihat nilai-nilai multikulturalisme harus menjadi pemahaman penting bagi anggota tim redaksi. Sebab Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Pemberitaan itu adalah sebuah hasil rekonstruksi manusia. Bukan hasil persembahan dari Tuhan yang maha kuasa. Dia sebuah hasil rekonstruksi maka dia akan sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang melakukan rekonstruksi tersebut dalam hal ini tim redaksi. Bagaimana mungkin kesalahnya kita mengharapkan jurnalisme multikultural itu tumbuh kalau tim redaksinya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai multikulturalisme itu. jurnalisme multikultural itu adalah praktek jurnalisme yang menghargai dan menghormati perbedaan keberagaman kesetaraan toleransi humanisme pluralisme demokrasi dan keadilan. Penanaman nilai-nilai multikultural dalam jurnalisme ini sangat penting mengingat peran media begitu berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. yang terakhir saja misalnya kasus Ferdinand Hutahean misalnya kemudian kasus Edi Mulyanto yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak kalau misalnya itu diberitakan oleh pers kalau tim redaksinya tidak memahami nilai-nilai multikultural itu bisa dengan mentah-mentah dan secara purgal ditulis tapi kalau tim redaksinya punya pemahaman nilai-nilai itu tentu itu akan disaring statement-statement yang bisa memicu konflik di tengah-tengah masyarakat kita nah ada pun rumusan masalah yang saya angkat dalam disertasi ini adalah yang pertama bagaimana peran pers sebagai institusi pendidikan dalam mengedukasi masyarakat kemudian yang kedua apa saja peran institusi pers dalam peningkatan kompetensi wartawan selaku pihak yang merekonstruksi pemberitaan kemudian yang ketiga apa konsep Islam mengenai produk berbasis multikultural kemudian yang keempat apa saja muatan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam produk pers media di Provinsi Bengkulu jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan analisis data tujuan penelitian yang pertama ingin memperkuat kembali fungsi pendidikan pers sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis multikultural kemudian untuk mengetahui peran dan fungsi pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang ketiga untuk menemukan faktor-faktor penyebab terdegradasinya fungsi pendidikan pers sebagai alat mencerdaskan kehidupan bangsa yang keempat untuk menemukan keunggulan dan kelemahan dalam penerapan uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh Dewan PES dan PWI baik segera demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Zaki Antoni yang sudah presentasikan setiapnya poin-poinnya atas belakang musuh masalah dan metori atau jenis penelitian baiklah untuk mendalami atau membeda memberikan masukan sarang terhadap proposal atau makalah yang disampaikan oleh Bapak Zaki Antoni kami mohon sediaan dari Bapak reviewer yang pertama Bapak Profesor Dr. Haji Siruddin M. AGMH untuk memberikan pendalaman kepada Bapak kami persilahkan dengan selamat baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini yang saya hormati dan sedang moderator sekedar panitia Ketua Prodi dan juga khususnya pada peserta kualitas ya hari ini insya Allah kita sudah di hari kedua ini yang cukup memanaskan otak karena karena waktunya musim ini kan sebulan sebelumnya sudah dibaca ini jadi ada jedanya untuk mendiginkan otak ini sistem SKS sistem SKS jadi SKS itu sistem kebut semalam apalagi ini Pak Zaki ini kan ini warna baru saya lihat warna baru dalam rangka untuk mengkadi masalah pendidikan agama Islam multikulukral yang dalam konteks pers ya biasanya kan ya yang biasanya ada ya dengan apa namanya yang ya apa namanya ya melihat bagaimana proses PAI itu bisa berdampak pada siswa segala macam itu termasuk metodologi yang dikembangkan atau pengembangan kurikulum PAI misalnya ini agak nonsebar cuman ini saya ini dikit Pak Zaki ini mungkin komputernya ini kebalik mungkin ya yang di atas dibawa jadi akhirnya kan tulisan Al-Quran itu juga kebalik tulisan Al-Quran ini juga kebalik jadi makanya agak tersendak tadi dikit Pak Zaki itu ada mustinya binaba'in itu dibaca binaba'in jadi seperti yang saya katakan kemarin bahwa ya harus betul-betul beda antara masalah dengan judul kalau ini kita inikan dulu ya Pak jadi kontennya nanti mungkin Pak jadi kalau melihat ini memang kalau penulisan judul itu kan harus jelas lebih baik jelas singkat padat tapi mencerminkan semua misalnya kalau ini kan revitalisasi fungsi dengan ters bagusnya revitalisasi itu fungsinya itu dijadikan ini dalam permasalahannya kalau saya jadi dipotong saja misalnya ters dalam perspektif pendidikan agama Islam karena pendidikan Islam agama Islam itu beda nah itu ya wilayahnya berbeda apa mungkin bukan wilayah tapi luas luas dan sempit itu berbeda pendidikan Islam itu berbeda jadi disini pers dalam perspektif pendidikan agama Islam multi-kultra misalnya seperti itu nah nanti bagaimana merevitalisasi merevitalisasi salah satu salah satu salah satu permasalahnya itu adalah ya bagaimana merevitalisasi fungsi pendidikan pers itu dengan memasukkan nilai-nilai multi-kultural misalnya memasukkan nilai-nilai agama apa pendidikan agama disini nah sehingga nanti pers itu dituntut untuk pribadi-pribadi anggota pers atau wartawan katakan wartawan itu memang terbentuk sebagai orang yang penyampai berita yang mempunyai karakter ya misalnya kejujuran kejujuran kemudian apa namanya apa 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 namanya ya pertama kejujuran kemudian sifat toleransi ada di situ ya kalau tawasut tawasut lah seperti itu jadi harus dia miliki seperti ini karena dia berada di tengah-tengah masyarakat yang plural gitu apalagi ini kan pers Indonesia Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari identitas kemajemukannya itu kalau bukan majemuk bukan plural itu bukan Indonesia karena di situ sudah tertera dalam bineka tunggal ika jadi itulah ciri Indonesia dan ini perkat ini salah satunya itu adalah pers perkat kemajemukan itu adalah pers jadi bagaimana pentingnya peran pers itu bukan apalagi dalam konteks pers demokrasi jadi jadi orang mengatakan kalau ingin membedah paru-paru demokrasi itu lihat persnya pers itu mudah dibredel atau dibiarkan yang berkembang karena karena kalau pers itu mudah dicabut izinnya seperti misalnya tidak bisa memberitakan dengan penuh kebebasan tapi kebebasan yang terikat terikat dalam kebebasan itu berarti demokrasi tidak jalan jadi salah satu ukuran demokrasi berkembang atau tidak kebebasan pers kalau persnya itu terkukung itu berarti demokrasi tidak jalan nah ketika demokrasi tidak jalan berarti negara itu mungkin bisa menjadi negara yang otoriter otoriter atau apalah namanya yang apa ya maka kembali kepada sistem yang lama misalnya dengan sistem kerajaan yang yang inkonstitusional misalnya yang absolut monarki absolut kalau jadi ini tidak boleh mengkritik tidak boleh segala macam itu artinya tidak ada demokrasi dalam kehidupan itu tidak ada equality before the law tidak ada apa namanya ruang spare tidak ada ruang untuk menyatakan pendapat dll sebagainya nah jadi begitu pentingnya pers itu dalam perspektif pendidikan Islam multikultural yang itu bagaimana merevitalisasi Pak Zaki itu salah satu kalau saya lihat dalam saya mempreteri judulnya Pak Zaki ini judulnya itu salah satu revitalisasi itu adalah bisa dijadikan sebagai permasalahan mungkin yang lain tetap tetap yang lain cuman mungkin di nomor tiga ini apa konsep Islam mengenai produk berbasis multikultural jadi boleh tapi ini hanya sebagai penjelasan saja bukan sebagai apa namanya bukan sebagai permasalahan yang harus karena kalau ini ini bisa menjadi disertasi sendiri nanti yang nomor tiga ini terlalu luas kemudian yang kedua Pak Zaki saya lihat juga di sini ada Bengkulu jadi ini ditentukan jadi harus apa namanya harus jelas apakah penelitiannya pers di Bengkulu atau pers secara nasional secara keseluruhan itu juga harus jelas saya kira kalau pers secara umum juga ada masalah karena ini akan menjadi informasi bagi pers di seluruh Indonesia jadi bukan hanya konsumsi pers Bengkulu wartawan Bengkulu tapi juga untuk nasional tempat lain saya kira tidak masalah ini kalau misalnya nanti dijadikan bisa dicetak jadi buku ya itu ini marketingnya kan bisa melebar kemana-mana bukan hanya di Bengkulu tapi kalau hanya Bengkulu kata orang kan kita beda di Bengkulu kultur Bengkulu beda dengan di Jakarta atau di Sulawesi atau di di Kalimantan misalnya beda jadi seperti yang disinggungi tadi ini kan kasus muliadi itu tadi kalau kita kan yang namanya istilah tempat gym buang anak itu sudah makanan kita sehari-hari nah itu udah enggak masalah kayak gitu tapi kalau di Kalimantan itu sangat tabung mungkin enggak gitu ini ini artinya lokal wisdom itu juga harus diperhatikan oleh wartawan arifan lokal itu nah jadi apa namanya di Linggaus itu tempat saya KKN di Binjai desa Binjai itu itu apa namanya enggak boleh ngomong antara laki-laki perempuan di rumah itu enggak boleh kalau mau ya ke hutan sana malah tabu kalau di rumah tapi kalau di hutan enggak masalah mau pacaran di situ mau ngobrol di situ ya enggak masalah jadi jadi berbeda-beda seperti ada Lampung Lampung itu kalau kawin lari itu bangga kalau anaknya dibawa lari maksudnya kan dibawa lari baru nikah bukan sambil lari kan susah nanti yang ngiputi nanti yang KUA-nya sama saksinya ikut lari tapi kalau di daerah lain enggak boleh kalau di Lampung bangga dikejar tapi dikejarnya kalau anaknya kekir dia ke tangan jadi enggak ketemu jadi seperti itu mungkin perlu diinikan oleh para insan pers dan mudah-mudahan ini kalau ini bisa ditemukan ramuannya dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai pendidikan agama multikultural pada insan pers dan ini saya kira menjadi apa namanya menjadi buku buku rujukan bagi insan pers di Indonesia mungkin bisa termasuk juga di negara-negara serumpun jadi itu Pak Zaki mungkin masukkan saya nanti masalah metodologinya itu nanti bisa didiskusikan dipikirkan kemudian seperti apa apakah fokus pada wawancara atau apa nanti nanti itu akan saya di kemudian makasih Pak Pasma baik terima kasih kepada reviewer pertama Bapak Profesor Dr. Haji Seludin MMAGMH yang sudah memberikan masukan terhadap proposal atau mengkalah dari Pak Zaki sudah dicatat Pak ya berikutnya kami mohon kesediaan dari Bapak reviewer kedua yang atau hormat Bapak Profesor Dr. M. Rifani Bustami dipersilakan silakan Pak Terima kasih Pak Pasma bisa dengar gak bisa Pak jelas Pak saya jadi di rumah bukan di kantor lagi apa namanya ini saya terima kasih sekali lagi ucapkan atas undangannya sebagai reviewer dan apa namanya mungkin saya langsung aja karena hari ini lebih banyak orang saudara saudara Zaki ini satu penelitian yang menarik dan penting bagi saya kebetulan saya kalau bisa saya ber-sharing sedikit ini ada pengalaman yang baru ini bagi saya karena baru-baru ini ada wartawan wawancara saya wartawan yang nasional lagi wawancara saya tentang Nusantara tentang pemindahan kota ibu-ibu-ibu kota Indonesia ke apa namanya Nusantara jadi penamaan Nusantara jadi mereka jadi mereka interview jadi datang interview dengan video dengan TV nya semua kru nya semua kemudian saya tanya bagaimana kapan dan sebagainya dan saya share ada webinar di Jember jadi wartawan itu bilang saya sudah tidak sama agensi tidak sama lagi institusi PES itu PES yang agak terkenal di Malaysia saya kata kenapa mereka reject artikel yang saya tulis tentang Nusantara itu yang wawancara saya saya kata kenapa kontroversial katanya yang mereka merujuk kepada Kementerian Luar Negeri tentang apa yang saya bilang akhirnya mereka nolak artikel dan wartawan ini resign keluar daripada cari tempat lain kerjanya dan saya fikir apa yang saya nyatakan itu malahan tidak kontroversi kerana saya sangat setuju dengan konsep Nusantara dan sebagainya dan saya ingat nama Nusantara itu walaupun ada pandangan begini saya ingat bagus nama Nusantara dinamakan sebagai ibu kota Indonesia jadi hidup kembali Nusantara jadi ini bukan masalah di Indonesia masalah mungkin lebih besar di Malaysia saya ingat di Indonesia itu PESnya lebih terbuka lebih bebas saya fikir berbanding di Malaysia Malaysia ada yang bersifat editorial editorial decision bukan dari pemerintah tapi editor sendiri yang turun tangan untuk apa ini apa untuk apa sensor baik saya ingin mengangkat satu isu yang saya sangat setuju dengan Prof. Siraj bahawa PES di Indonesia itu satu perkat yang sangat penting malahan bagi saya itu Indonesia itu adalah satu kejayaan dari sisi kohivitas sosial yang saya sudah bilang kemarin itu dan tidak ada lagi negara di luar sana yang mempunyai 17-18 ribu pulau kepulauan dengan 270 juta penduduknya sekitar itu yang mempunyai kohivitas seperti Indonesia kan jadi dari Sabang Kambang Merauke Biaga Sabda Rota itu masyarakatnya komunitasnya bisa berkomunikasi menghayati mengapresiasi produk-produk budaya yang sama itulah biasa kalau di Indonesia tidak ada seperti itu walaupun negaranya kecil dan Indonesia 10 kali lipat lebih besar dan saya ingat salah satu fungsi PES yang luar biasa di Indonesia itu ialah semenjak Sumpah Pemuda itu kan jadi jadi satu bahasa jadi bahasa itu bukan saya seringkata sekadar bahasa itu tetapi juga nilai-nilai dan sebagainya maka apa yang diteliti oleh saudara Zaki ini tentang apa namanya ini PES ini berfungsi dengan pendidikan ini sangat-sangat penting dan bagi saya apa yang Prof. Ziraj bilang tentang perkat Indonesia itu kan karena Indonesia ini bukan mudah yang memperintai Indonesia ini kan dengan berkumpul begitu banyak dengan multikulturalnya dengan bahasa suku-sukunya begitu banyak dan sangat multikultural kalau tidak ada PES dan tidak ada institusi sebeginilah sisi pendidikan ini Indonesia bukan Indonesia sekarang ini selepas berapa lama merdeka Indonesia tetap satu kecualilah Papua Negini itu mungkin sedikit ada masalah itu itu hal yang lain tapi besar lebih luas sekali kan jadi itu saya ingat konteks political economy social yang penting yang perlu dalam melatar belakangi penelitian ini saya ada beberapa poin yang mungkin masukkan mungkin komen mungkin saran mungkin juga pertanyaan dalam presentasinya Pak Zaki tadi dibilang bahwa ini kualitatif penelitian ini kualitatif dalam proposornya dikata quantitative dan qualitative jadi mungkin ada ada error di situ dalam proposal dalam penulisan dalam proposal ini ada quantitative di situ maka pertanyaan saya agak berbeda kalau ada quantitative dan qualitative tapi kalau qualitative saya fokus qualitative saja di sini ini bilang quantitative perlu dihapuskan kalau tidak ada quantitative karena kalau ada quantitative saya tanya di mana quantitative yang tidak ada itu kan itu satu keduanya saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang tujuan proposal ini penelitian ini saya lihat sumber yang dimasukkan dipertimbangkan untuk sebagai sumber data penelitian saya lihat ada para pelaku PES praktisi PES ada organisasi PES data-data dari Dewan PES betul ya sumber data penelitian kemudiannya ada produk pemberitaan juga peraturan Dewan PES undang-undang PES juga dokumen-dokumen lain termasuklah buletin Dewan dan PES itu banyak sekali jadi saya khawatir kalau banyak begitu analisisnya bagaimana nanti dan bagi saya kalau kita dijadikan kes tadi kasus bahasa Indonesia saya kurang pasti kes tadi begitu banyak sekali kalau maksudnya mau lihat praktiknya praktiknya mau lihat pelakunya juga dan juga pimpinan juga dan produk-produk pemberitaannya jadi kalau saya lihat kalau penelitian berbasiskan melihat produk-produk apa nama ini PES itu sendiri sudah banyak sekali penulisannya dan ini mau lihat dalam tiga dimensi jadi cetaknya mau dilihat elektronik yang dilihat cipernya juga dilihat itu kan mau diteriti saya fikir mungkin secara skopnya agak luas itu dan saya khawatir kalau skopnya luas dampaknya ialah bahawa tidak menjadi komprehensif maksudnya terlalu luas jadi tidak tidak bisa meneliti semuanya gitu kan dengan dokumennya dan dokumen ini termasuklah dokumen yang di luar penulisan dokumen mungkin dokumen rapat dokumen apa-apa yang lain itu kan justru saya fikir kalau bisa dipertimbangkan oleh Saudara Zaki mungkin skopnya dikecilkan yang mana satu yang mau dipokuskan dan semuanya memang bagus kamu lihat dokumentasi saja dokumen dokumen saja bagus mau lihat wawancara juga bagus kamu lihat praktis juga bagus juga dan ini termasuk organisasi kalau organisasi itu ada organisasi analisis jadi makanalisi organisasi itu pendekatannya mungkin berbeda sedikit daripada makanalisis dokumen dokumen sahaja ataupun wawancara justru saya ingat metodologi itu perlulah lebih fokus dan nyatakan yang mana yang bisa di akses bisa diperolehi datanya itu dan diperolehi dalam tempoh waktu yang yang ditetapkan tidak lebih daripada waktu tersebut kalau tidak namanya S3 itu ada permulaan ada penghujungnya kita tidak mahu sampai tidak ada penghujungnya itu tersambung terus lagi S3 itu projek ada beginning ada end itu saya ingat yang satu sisi yang perlu dipikirkan segi sumber datanya dan saya membalik kepada tujuan yang tadi jadi saya lihat tujuan yang ada di sini juga tujuannya sangat luas jadi ada bagaimanakah peran PES sebagai institusi pendidikan dalam edukasi masyarakat saya berfikir bagaimana mau menjawab pertanyaan ini adakah saudara Zaki mahu terjun ke lapangan bersama masyarakat wawancara sama masyarakat adakah itu yang dilakukan atau bagaimana tapi di sini kan tidak ada masyarakatnya audiensnya tidak diwawancara kalau saya macam inilah jadi kalau ada pertanyaan ini jadi pertanyaan ini harus dijawab dengan tuntasnya dengan lengkapnya dengan cara yang valid juga jadi itu satu yang mungkin saudara Zaki mahu fikirkan adakah itu yang mahu difikirkan tetapi kalau kalau di diolahkan diubahkan sedikit pertanyaannya bagaimanakah peran peras ini apakah proses apakah pendekatan PES sebagai institusi pendidikan itu bisa tetapi kalau kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat itu harus wawancara masyarakat tapi kalau kita lihat praktis-praktis dan proses-proses dan apa namanya saluran wahana pendidikan PES itu bisa dilihat dari produksi itu sistem produksinya ini kan ini yang mengkonsumsi produk-produk pres ini juga memproduksi produk-produk pres itu dua hal yang berbeda kalau diolahkan diubahkan sepertinya saudara Zaki memfokus berorganisasinya saja betul kan saya tidak tahu organisasi jadi diubahkan supaya pertanyaannya akhirnya cocok dengan temuan-temuan data-datanya jadi kalau saya sering kalau membimbing mahasiswa saya itu saya sering ingatkan bahwa akhirnya ada pengujian jadi kita mau sukses di pengujiannya gitu jadi tidak mau kalau kita ada cara kita desain pertanyaan penelitian akhirnya tidak terjawab itu bisa jadi fatal dalam pengujian tidak mau gitu itu saya sambung lagi tentang apa konsep Islam mengenai produk berbasis multicultural dan ini satu analisis yang lebih kepada konten analisis ataupun tekstual analisis tentang Islam jadi ini adalah kajian tentang Islam apakah konsep Islam mengenai produk berbasis multicultural jadi ini pula melihat tentang Islam dan juga pemikiran Islam produk-produk Islam dan itu itu penelitian sedikit berbeda daripada apa yang mau dilihat di sini jadi silahkan kalau mau dijadikan itu sebagai fokus tapi fokus itu sedikit berbeda jadi kalau konsep Islam mengenai multicultural termasuk piagam Madinah konstitusi Madinah bisa sampai ke sahabat tabi'i dan sebagainya bisa sampai itu kan analisis sejarah tentang itu tetapi kalau mau lihat yang lebih terbatas maka pertanyaannya juga harus dirubah jadi kalau press itu maksudnya jangan terlalu lari daripada tujuan utamanya itu ini nak kajian tentang press dan dalam konteks pendidikan dalam Islam mungkin kultural dan sebagainya itu mungkin dipertajamkan lagi pertanyaan yang tujuan-tujuannya supaya penelitian ini menjadi lebih manageable bisa diurus bila bisa dimanage dan yang terakhir dan mungkin saya fikir ini yang penting yang saya sering angkat untuk semua kandidat-kandidat juga ialah bahawa dalam S3 itu kita juga memikirkan apakah kontribusi teoretis dimanakah teori-teori sebelum ini belum dapat berjelas tetapi dengan adanya research ini dengan adanya penelitian ini ada kontribusi kepada teori jadi kita tidak mahu mereplikasi penelitian yang lain di tahap di tingkat S3 kita mahu mengembangkan ilmu bukan saja empirical tetapi teoretikal juga jadi itu juga perlu dibahas perlu didiskusikan dimanakah teoretikal vacuum kekosongan teoretis yang ada dalam melalui kajian pustaka kita bisa tahu dimana yang belum lagi diterangkan diperjelaskan oleh teori-teori sebelumnya sepertinya masih kurang jelas dari proposal ini ataupun mungkin saudara Zaki bisa tanggapi kemudian silakan saya ingat saya berhenti di situ dulu sekian terima kasih tanya selamat atas pencapaian setakat ini sehingga ini satu langkah mendekati lagi penyelesaian terima kasih terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Profesor Rifani Muswami kemudian kepada presenter Bapak Zaki Antoni kami persilahkan perangkali ada yang silakan Pak Zaki baik terima kasih Pak Pasma terima kasih Bapak Profesor Dr. Sirajudin Pak Prof. Rifani saya sudah mencatat semua tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Sirajudin Pak Prof. Rifani Insya Allah saya akan melaksanakan perbaikan-perbaikan seperti yang disampaikan oleh kedua reviewer tadi termasuk yang disampaikan Prof. Sirajudin soal judul kemudian perbaikan di bahwa ini bisa juga sebetulnya karena sifatnya universal dan nilai-nilai itu juga tidak terbatas pada ruang atau tempat atau daerah saya memang dalam pemikiran saya memang ini kalau hanya untuk bengkulu saja agak sempit jadinya gitu padahal konsep ini nilai-nilai ini bisa berlaku untuk semua gitu ya karena itu mungkin ini nanti tidak ada kata bengkuluhnya mungkin jadi dia karena dia sifatnya bersifat universal maka apa yang ditiruti ini konsepnya bisa menjadi pedoman bagi dalam praktek jurnalisme di Indonesia bukan hanya di bengkulu saja terima kasih prop sirat kemudian pak prop rifani terima kasih saya juga sudah mencatat masukan kemudian saran dan kemudian juga tadi apa usulan perbaikan terkait dengan tujuan penelitian yang dianggap juga ini terlalu luas saya menyadari prop memang ini agak sangat luas dan dengan rentang waktu yang saya targetkan akhir tahun ini bisa selesai dengan konsep yang sangat luas ini apakah bisa selesai atau tidak karena itu saya siap mungkin setuju dengan yang saya pakekan prop tadi akan sedikit dipersempit atau diubah itu tujuan penelitiannya sehingga ini dalam penelitian nanti tidak terlampau jauh mengulas ke belakang sampai zaman sahabat atau zaman sebelumnya tapi memang lebih kepada konteks kekinian penelitian kemudian sumber data juga terlalu luas nanti dikhawatirkan tidak komprehensif itu juga saya lebih fokus kepada sumber datanya ini adalah pada organisasi pers kemudian dari Dewan Pers kemudian dengan menggunakan metode dipadukan wawancara langsung dengan para praktisinya dan dengan para pelakunya skup dikecilkan siapa saya akan coba dikecilkan skupnya kemudian diubah pertanyaannya kalau skupnya terbatas saya akan ubah dan coba dipertajam lagi daftar pertanyaan dan tujuan penelitian ini memang proposal ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan saya menyadari ini masih banyak sekali keterbatasan dan kekurangan seolah apa yang sampaikan tadi menjadi bahan dan masukan bagi saya untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut dengan catatan-catatan ini saya mohon doa dan mohon dukungan bisa penelitian ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu saya kira itu Pak terima kasih atas saran masukan dan catatan-catatan yang sudah saya jatuhkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih kepada Pak Zaki yang sudah berikan tanggapan dengan respon mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki setepatnya dan bisa dilanjutkan pada proses pengeskan kompromotor dan berikutnya baiklah kita lanjut ke sesi berikutnya terima kasih Pak Zaki mohon bersiap untuk Bapak Musarwan jawab Musarwan jadi Bapak-Bapak reviewer Pak Musarwan ini akan mengangkat tema atau judul dari proposal disertasi atau makalah yang akan beliau presentasikan yaitu pengaruh model pembelajaran dan gaya berpikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multi-kulturer siswa pada pembelajaran pendidikan agama islam di SMPN1 Banyumas Ringsewu Lampung agak lumayan panjang ini Pak Musarwan Pak Musarwan silahkan disiapkan oke baik kepada Pak Musarwan kami persilahkan cuma mohon agak dipercepat lagi Pak ya kalau bisa 5-7 menit Pak karena kita masih ada 4 orang lagi dan kebetulan nanti setelah suruh ada lagi sesi keempat jadi kalau bisa 5-7 menit nanti lebih banyak pendalaman dari luar kepada Pak Musarwan dipersilahkan terima kasih Bapak Dr. Pasma yang telah memberikan kesempatan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah so we can get healthy and we can be here in good condition salawat and salam might be given by Allah subhanahu wa ta'ala to our Prophet Muhammad salam salam who we wipe his benefit neck in the domes day an honorable Prof Sirajuddin MMAG MH as the reviewer from Unifas Bengkulu Indonesia an honorable associate Prof Muhammad Rifani Bustami from Science University Malaysia and then an honorable Mr. Dr. Pasma Pasma Chandra MBDI as moderator in this colloquium program then an honorable Mr. Dr. Colby and Mr. Arif Rahman Hakim PhD as the committee in this program in this case I will present my proposal the influence of learning model and thinking style understanding and experience of student multicultural values in learning Islamic religion education at SMP 1 Banjumas Spring Sewu Lampung yang dalam bahasa Indonesia pengaruh model pembelajaran dan gaya berfikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural siswa siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Banjumas Spring Sewu Lampung Ada pun latar belakang penelitian ini adalah bahwa kita akui Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara multikultural terbesar di dunia maka diperlukan pendidikan multikultural sejak dini kemudian pendidikan multikultural itu sendiri sebagai pendidikan yang berupaya mempersatukan keanekaragaman sangat diperlukan dalam pendidikan agama Islam nah agar pendidikan multikultural dapat berhasil maka diperlukan model pembelajaran yang baik serta mempertimbangkan gaya berfikir siswa lalu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural apakah terdapat pengaruh gaya berfikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multikultural apakah terdapat pengaruh model pembelajaran dan gaya berfikir secara bersama-sama terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural untuk mengetahui pengaruh gaya berpikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan gaya berpikir secara bersama-sama terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural. Kemudian penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Aris Topan yang telah mengaktualisasi nilai multikultural yang di sini bahwa dengan model ini menunjukkan adanya peningkatan aktualisasi nilai multikultural pada setiap kegiatan siklus diskusi. Kemudian Lia dan Hanum menyatakan bahwa model pembelajaran multikultural yang dikembangkan menggunakan metode 4D Tiagarajan namun dimodifikasi menjadi tiga model yaitu define, design, dan develop. Kemudian penelitian terdahulu berikutnya disampaikan oleh Suparmi dengan judul pembelajaran kooperatif dalam pendidikan multikultural juga disampaikan oleh Rahmat dengan judul model pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan multikultural. Kemudian Samsudin juga melakukan penelitian dengan judul penelitian strategi pembelajaran ekspositori guru pendidikan agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai multikultural. Jadi pendidikan atau pendidikan terdahulu lima pendidikan yang saya angkat. Berikutnya adalah tentang pemahaman dan pengalaman nilai multikultural. Pemahaman adalah sesuatu yang kita pahami, yang kita mengerti, dan ini menurut terjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pengalaman adalah hal yang kita alami dan sebagai keyakinan dalam perasaan dan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk multikultural adalah paham atau ide mengenai adanya kelompok yang memiliki perbedaan struktur dan kultur, dan dengan perbedaan itu diharapkan kita muncul atau pada anak muncul menghargai keanegaragaman dan itulah sebagai ciri khas dari multikultural. Indikator nilai multikultural adalah toleransi, kemudian demokrasi, keseteraan, dan keadilan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pengalaman nilai multikultural ini didukung oleh teori behaviorisme, kemudian gestal, dan piasi. Adaban model pembelajaran adalah kerangka konsep yang menggambarkan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis dengan indikatornya adalah pengorganisasian, komunikasi, penguasaan, sikap positif, kemudian pemberian nilai yang adil, keluasan maksud saya, kemudian hasil belajar peserta didik. Kemudian faktor yang mempengaruhi model pembelajaran adalah siswa, materi pembelajaran, kemudian tujuan, kemudian situasi belajar, kemudian fasilitas atau sarana, kemudian alokasi waktu, dan guru. Untuk gaya berpikir, dalam pengertian ini gaya berpikir adalah model berpikir siswa yang berusupaya untuk menghubungkan dengan kemampuan dirinya, tentunya dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Kemudian untuk gaya berpikir sendiri terdiri dari dua bagian yaitu divergen dan convergen. Ada pun indikator gaya berpikir adalah kefasihan, fleksibilitas, originalitas, elaborasi, kemampuan menciptakan konsep, kemudian kemampuan menggunakan teori. Kemudian faktor yang mempengaruhi gaya berpikir adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini, ek satunya tentang model pembelajaran, kemudian ek dua gaya berpikir, kemudian y-nya adalah nilai multi-kultural. Hipotesis yang penulis atau peneliti peneliti lakukan adalah H0 diduga tidak terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multi-kultural. Kemudian H alternatif diduga terdapat model pembelajaran terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multi-kultural. Kemudian hipotesis dua, H0 diduga tidak terdapat pengaruh gaya berpikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multi-kultural. H alternatif diduga terdapat pengaruh gaya berpikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multi-kultural. Yang lalu hipotesis ketiga, H0 diduga tidak terdapat pengaruh model pembelajaran dan gaya berpikir secara bersama-sama terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multi-kultural. Kemudian H alternatif diduga terdapat pengaruh model pembelajaran dan gaya berpikir terhadap pemahaman dan pengalaman secara bersama-sama dalam nilai-nilai multikultural. Metodologi dalam penelitian ini, bahwa penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji variable bebas berupa model pembelajaran dan gaya berpikir terhadap variable terikat yaitu nilai-nilai multikultural pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Banyumas, Spring Sewu. Populasi penulis ambil ini untuk kelas 7 yang berjumlah 7 kelas, kemudian penulis ambil 15 persen dari jumlah siswa, yaitu dari 33 siswa dibulatkan menjadi kelas, satu kelas untuk jenjang SMP 32 siswa. Kemudian teknik samplingnya adalah menggunakan non-probability sampling, teknik yang digunakan adalah mengumpulkan data variable dalam penelitian dengan menggunakan instrumen. Analisis statistik, yaitu uji validitas dan reliabilityitas instrumen, uji prasarat analisis, kemudian analisis regresi berganda. Demikian presentasi yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Pasma. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter Pak Musarwan yang sudah menyampaikan ya, makalanya mempersentasikannya mengenai pengaruh model pelajaran dan kaya pendidik terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai minggu kultural. Baik, untuk memperdalam atau membedah, kami mohon diawali dari reviewer, Bapak Prof. Muhammad Rifani, kepada Bapak. Ayo, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Oke, oke. Saudara Musarwan, selamat sudah sampai ke tahap ini. dan saya baca proposalnya yang ada di printout kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dulu, apa namanya ini, variable-variable yang dipakai dalam penelitian Bapak dalam penelitian ini, variable-variable yang diambil dari teori-teori. Betul, kan? Dari teori-teori yang diambil, ya, kan? Oke. Jadi, kalau dalam pembangunan sesuatu model itu, ini mungkin, apa namanya, pandangan saya, tapi mungkin saran-saran yang mungkin mau dipikirkan, kalau bisa dimasukkan, ya. Jadi, apabila kita membangunkan satu-satu analisis, apalagi kuantitatif, right? Penelitian kuantitatif dan kita mendeteksi, mencari variable untuk diletakkan independent and dependent variable, satu yang di peringkat yang paling mudah ialah kita ambil apa yang sudah dilakukan oleh teori-teori, teori A atau teori B, gitu kan? Dan kita puji ulang lah, gitu kan? Namun, itu bukan di tahapan S3, kerana S3 itu lebih tinggi lagi tahapan fikirnya, kan? Jadi, satu lagi ialah di mana, apa namanya ini, kita menggabungkan teori-teori, ya, menggabungkan teori-teori. Saya ingat, apa namanya ini, dalam research ini ada gabungan teori, variable sini hampir berteori-teori yang berbeda, kan? Ya, kan? Itu satu. Nah, untuk pembentukan, pembangunan satu-satu model itu, dalam S3, ini pandangan saya, dan juga mungkin saran juga, ya, dari segi kualitas standar S3 itu, juga memerlukan, apa namanya ini, pandangan atau analisis kritis dari kita, yang bersifat kritikal, ya. Jadi, walaupun ada teori-teori sebelum ini, jadi, kita tidak mengambil semua teori atau variable daripada teori itu, apalagi tanpa satu diskusi yang bersifat kritikal. Jadi, daripada diskusi yang bersifat penulisan, analisis yang bersifat kritikal itu, mungkin kita juga bisa munculkan variable kita sendiri. Variable kita sendiri. Yang tetap dalam, masih tidak lari dari, apa namanya, judul ini model pembelajaran gaya perfikir, dan sebagainya. Contohnya, kalau gaya perfikir itu, ada banyak teori-teori tentang gaya perfikir, ya, kan? Dan itu sering teori ini dikaitkan dengan personality, ya. Personality. Jadi, gaya perfikir itu ada juga kaitannya dengan, apa namanya, teori personality, kan? teori personality itu macam-macam lah kalau pergi ke psikologi itu. Namun, saya fikir untuk membangunkan satu penelitian, satu model yang bisa dipakai untuk penelitian S3 itu, jadi, apabila kita melihat teori-teori yang sudah ada, kita menggabungkan, kita sintesiskannya, tetapi kita juga ada elemen kita sendiri dalam, dalam meningkatkan lagi kualitasnya, tetapi juga apa yang kita fikirkan, mungkin belum ada lagi di dalam teori-teori sebelum ini, dan kita mahu memasukkan, ataupun belum dilihat dari sudut pandang tersebut, gitu, kan? Jadi, apa namanya ini, dalam pembentukan model itu, kemudiannya, hasil temuan kita itu, kita mahu hasilnya juga berkontribusi kepada teori, dia ada kontribusi teoretis. Justru, kalau kita hanya memakai, menggunakan, memasukkan variable-variable kepada teori-teori yang ada, mungkin sumbangan atau kontribusi teoretis itu, sangat terbatas, kan? Jadi, kalau dalam pengujian itu, sering ditanyakan, apakah kontribusi kepada ilmu, ya? Jadi, kontribusi kepada ilmu itu, bukan saja sesi empirical, maksudnya, sesuatu yang, teori yang sudah dilakukan, diuji satu tempat, tetapi belum diuji satu tempat lagi, jadi ada temuan empirical, tetapi juga berbentuk teoretikal. Jadi, membangunkan satu, apa namanya ini, satu model yang, ataupun satu penjelasan yang lebih original, gitu kan. Apa namanya ini, dan kalau saya, saya, apa namanya ini, bisa sarankan, sepertinya ini, dua komposit variable, dan satu dependent variable, kan, dua independent variable. Jadi, kadang-kadang dalam pembentukan quantitative research, di peringkat S3 itu, ada variable yang lain, yang bersifat intervening, atau mediating, atau moderating variable. Yang maksudnya, ini kan, ini independent variable, mempengaruhi dependent variable, kan, ini Y, ini X, X-nya, kan, ini Y, ini X, X-nya. Tetapi ada juga, Z-nya di sini, ataupun A, B juga, bisa mempengaruhi, apa namanya, efek, korrelasinya, ya kan. Mungkin itu mau difikirkan. Dan kadang-kadang itu, kalau diletakkan variable di tengah, itu maksudnya berbeda, kalau tak variable jadi bawah, itu maksudnya juga berbeda itu. Jadi, mungkin itu, jadi ini perlu sedikit imajinasi, dan juga perlu sedikit berfilosofi, jadi ada filsafat di sebalik model tersebut lah. dan contohnya, kalau kita bilang tentang personality, yang introvert dan extrovert, yang apa ya, introvert bahasa Indonesia, yang bisa-bisa ngerti ke introvert? Apa ya introvert? Yang tidak suka berteman di luar itu, dia agak suka bersendirian gitu ya, introvert. Yang extrovert, yang suka sosial dan sebagainya, itu pendekatan multikultural mereka juga, pengalaman multikultural juga, pemahaman mereka juga, mungkin berbeda kerana mereka melihat siapa yang di dalam, siapa yang di luar, grup gitu, in-grup, out-grupnya juga berbeda gitu kan. Jadi, itu mungkin ada dampak kepada pola fikir, kepada gaya berfikir itu. Jadi, bagi saya kalau, apa namanya ini, satu penelitian S3 itu, perlulah ada upgrade, ada nilai tambah, value add, yang di luar, apa yang sudah ada, di dalam teori-teori. mungkin saya ingat, saya berhenti di situ dulu, karena saya ingat itu bagian yang sangat penting, yang perlu dipertimbangkan. ya, begitu dulu. Terima kasih, Baik, terima kasih kepada Rob, yang sudah memberikan masukan. Berikutnya, kami mohon, masukan dari reviewer, Bapak Profesor Dr. Haji Sirajudin, MGMH. Kepada Bapak, kami persilahkan. Silahkan, Pak. Mohon maaf, itu suaranya masih di mute, Mohon dibuka. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam siruan, selamat ya, meskipun jauh-jauh, dari cleansing sana, di titik kolokium. Sayangnya masih pandemi, kalau tidak, bisa ketemu langsung kolokifah. Masih kandar di sana. Nanti ada saatnya nanti. Nanti mungkin dalam program yang lain. mengisiruan ya, dari prinsiru menuju bineng. Pertama, Pak, kebetulan saya juga yang membimbing mahasiswa yang berpering sewa juga. Lampung, suami istri. Jadi, tadi sudah Pak Prof Rifani tadi yang memberikan saran-saran, dan ya karena kita memang bukan ahli di bidang konti, tapi paling tidak kan saya sedikit ya bisa memberikan juga saran ya. Ini kalau melihat judulnya ini, ada dua variabel bebas, kemudian satu variabel terikat ya Pak Mesirwan ya. Jadi variabel bebas yang satunya itu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran. Yang kedua adalah gaya berpikir. Gaya berpikir ya. Nah, ini dua variabel bebas ini, bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural siswa. Itu ya? Pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini yang sedikit membingungkan, dan karena ini memang karena ada di dalam pembelajaran itu ya, dalam pembelajaran. Jadi pemahaman dan pengalaman nilai-nilai itu, multiple itu yang terjadi di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu ya? Iya, Pak. Nah, jadi tentunya nanti untuk mengukur itu ya mungkin punya ini tersendiri ya. Ya, cuman model pembelajarannya itu yang dimaksud, yang seperti apa, itu kan masih umum sifatnya. Iya, Pak. Model pembelajaran itu yang menjadi keubah itu, yang berpengaruh, yang mempengaruhi. Itu model pembelajaran seperti apa yang dimaksud itu, Pak Musiwan? Pak Musiwan. Saya jawab ya, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Terus saya berpikirnya ya, coba. Indikatornya apa? Karena ini masih samar-samar nih. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Variabelnya betul, ada tiga variabel. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan gaya berpikir. Kemudian, variabel terikatnya adalah pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural. Dalam judul tertulis variabel bebas model pembelajaran, Pak. Tetapi dalam uraian, model pembelajaran itu peneliti atau saya membahas model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menuntun siswa ke dalam bentuk pembelajaran diskusi, kelompok. Mungkin siswa akan dibentuk dalam kelompok, lima siswa dalam satu kelompok. Karena apa? Dengan dibentuknya kelompok secara kooperatif, maka siswa akan berkolaborasi dalam pembelajaran. Dan disitulah nilai-nilai multikultural bisa tertanam, Pak. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif itu bisa mengantarkan siswa ke dalam bentuk menuju nilai-nilai multikultural. Kemudian yang kedua, gaya berpikir. Gaya berpikir ini adalah model berpikir siswa yang berbeda. Sebab ada gaya berpikir yang saya teliti, saya cantumkan, saya uraikan adalah gaya berpikir divergen. Ini membahas gaya berpikir siswa, disitu kemampuan siswa dalam berpikir, kalau divergen ini menggali gaya berpikir siswa tentang kemampuan berpikir secara lebih luas. Artinya siswa ketika mengungkapkan pola pikirannya dalam bahasa lisan, anak yang punya gaya berpikir divergen ini urayanya lebih luas, Pak. Jadi kalau misalnya kita beri soal, itu dia bisa mempaparkan jawabannya secara luas. Kemudian kalau gaya berpikir satunya yaitu convergen, ini adalah model gaya berpikir siswa itu ketika mengungkapkan pendapatnya spesifik, sempit saja, kepada tujuan saja. Seolah-olah kalau gaya berpikir divergen ini, kita identikan sama dengan gaya berpikir siswa yang pola pikirnya sosial. Dia lebih bisa menguraikan, mendeskripsikan, tetapi kalau gaya berpikir convergen, siswa lebih cenderung ke arah science, ke arah materi pembelajaran IPA. Jadi IPA atau matematika atau ilmu-ilu pasti, jadi siswa ketika punya gaya berpikir convergen, jawabannya kalau diskusi itu spesifik. Jawabannya satu atau tunggal, gitu, Pak. Artinya dengan guru memahami gaya berpikir siswa, tentu guru akan tidak gegabah ketika menilai siswa. Misalnya si A ini kok kalau menjawab pertanyaan hanya singkat-singkat saja. Tapi kalau si B, C, dan seterusnya kalau menjawab soal bisa lebih panjang deskripsinya. Nah di situ guru juga harus memahami bahwa itu adalah merupakan nilai-nilai multikultural pada siswa yang harus dipahami. Oleh karena itu di sini penulis atau saya berupaya untuk menguraikan bahwa gaya berpikir juga bisa mempengaruhi pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural itu, Pak. Sementara demikian, Pak. Jadi begini, biar tidak membingungkan judulnya, atau langsung saja pengaruh model pembelajaran kooperatif dan berpikir convergen, bukan. Karena ada convergen, ada convergen. Nanti orang bingung, yang mana yang dipakai gaya berpikir convergen atau convergen? Langsung saja di situ. Jadi yang kooperatif, yang sifatnya itu adalah sistem kelompok, mungkin bisa power of two, ada jigsaw itu macam-macam. Ada poster session itu dalam model-model pembelajaran seperti itu yang itu bisa menampilkan sifat-sifat, apa namanya, kegokong-kegokongannya, saling menghargai, jadi hidup dalam berpompok. Jadi ego itu tidak lagi sudah ditinggalkan, itu yang penting kan? Nah ini kan berpengaruh terhadap, bisa berpengaruh terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multi-kultural. Jadi pengalaman ini berarti kan sesuatu yang sudah terjadi. Iya, Pak. Itu kan? Iya, Pak. Yang sudah terjadi berarti tidak perlu kita manipulasi lagi. Tidak ada manipulasi lagi, jadi penelitian ini adalah sama dengan penelitian ekspos faktor. Ekspos faktor itu kan penelitian itu adalah setelah fakta. Itu namanya ekspos faktor. Jadi setelah fakta itu artinya bahwa ini sudah terjadi. Kita teliti, kan itu. Karena ini ada pengalamannya. Jadi berarti sudah ada kejadian terdahulu, itu tidak perlu lagi ada, apa namanya, saya rasa di situ yang dilakukan karena sudah, hanya kita bisa melihat ini betul tidak dipengaruhi oleh metode pembelajaran operatif dengan gai perusahaan itu terhadap apa yang sudah dialami oleh siswa pada mata pelajaran AI. Jadi kalau melihat seperti ini judulnya, berarti kan lebih dekat kepada ekspos faktor. Nah, itu. Nanti tinggal melihat pengaruhnya seperti apa. Tapi kalau untuk tiga variabel, dua variabel, variabel satu berpengaruh, variabel dua berpengaruh, kemudian satu, dua bersama-sama berpengaruh, itu sebenarnya belum cukup untuk disertasi, Pak Misalwan. Itu paling tidak itu untuk tesis saja itu. Jadi kalau untuk disertasi itu bisa ditambah lagi lah, paling tidak lima variabel. Nah, itu. Lima variabel, sehingga variabel yang terakhir itu sebenarnya itu lebih baik bisa dilihat siapa yang paling berpengaruh di antara variabel itu. Tambah variabel satu lagi. Nah, jadi kita rinci betul, ya semua berpengaruh. Secara bersama-sama berpengaruh. Tapi siapa yang berpengaruh sebenarnya, yang paling dominan? Nah, itu. Itu yang kita cari. Jadi di situ nanti nilai-nilai disertasinya kan di situ dibanding dengan yang hanya sekedar itu tadi, variabel itu, tapi itu cukup biasanya juga sekrepsi, biasanya juga tesis. Tapi kalau untuk disertasi, bisa paling tidak lima lah, lima variabel itu ditambahkan. Cari itu. Terakhir, yang variabel yang merasakan terakhir itu, siapa yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh di antara, kan nambah satu lagi berarti ada tiga, ada nomor dua lagi, kemudian yang terakhir, siapa yang paling berpengaruh di antara empat variabel itu. Nah, itu baru kelas disertasi itu, Pak Mesirwan. Kemudian pemilihan tempatnya itu harus juga alasan akademiknya harus kuat. Kenapa di SMP 1 Banyumas? Nah, itu harus jelas, Pak Mesirwan, karena banyak sekolah-sekolah lain. Nah, apa kelebihannya? Apa yang sudah terjadi di situ? Apakah memang benar-benar sudah ada pemahaman siswa dan pengalaman nilai-nilai multikultural siswa itu yang pada saat dia belajar PAI? Kalau tidak ada, apa yang mau diteliti? Nanti, apalagi ini kuanti, kuanti ini sangat harus hati-hati, karena yang dibutuhkan itu adalah kejujuran dan ini yang sampai ada rekayasa data, kemudian itu nanti bias jadinya. Karena ini kesimpulannya nanti adalah ia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kalau tidak, itu kelemahnya kuanti. Kalau salah dari awal, tidak. Terakhir, tidak. Selesai, tidak. Berarti salah semua. Beda dengan kualitatif. Jadi harus hati-hati. Kalau memang tidak ada, pindah tempat lain. Atau ada pendamping. Ada sekolah pendamping. Ada sekolah pendamping yang memang ada pengalaman di situ terjadi. Itu karena juga harus ada hipotesisnya. Hipotesisnya seperti apa, Pak Nusarwar? Karena harus diawali, kalau kuanti itu belum ke lapangan, sudah harus kita ada dugaan. Harus ada, sudah ada, hipo itu kan di bawah, di bawah apa, di bawah pemahaman kita bahwa saya sudah menduga ada sih. Kira-kira sudah ada, sudah bagaimana hipotesisnya, Pak Nusarwar? Ada nggak hipotesisnya di sini? Ada, ada. Kalau ada ya syukur ya, tapi itu lah yang mau diuji. Itulah yang sesungguhnya hipotesis itu lah yang akan diuji, Pak Nusarwar. Tapi kalau saran saya, nggak apa-apa tambah objek lagi. Karena ini bisa kasih, tambah lagi lah. Ada SMP lain, selain dari SMP 1 itu. Bagi-bagi, terima kasih ini. Karena, iya. Jadi, mungkin itu ya, Pak Nusarwar. Baik, terima kasih kepada reviewer Bapak Profesor Dr. Haji. Seru izin MMA GMAH. Baik, barangkali dari presenter sendiri, dari Pak Sarwan, saya ingin tanggapi, Pak. Baik, terima kasih, Pak Dr. Basma. Insya Allah ada yang saya tanggapi. Silakan, Pak. Tambahannya, Pak. Masukan dari Prof. Rifani tentang variable. Variable-nya di situ disebutkan adalah variable independen dan dependen. Kemudian, Prof. Rifani menyarankan untuk S3 agar tidak sesederhana itu. Jadi, variabelnya lebih tinggi. Kemudian, teori-teori pendukung variabel diupayakan untuk menggunakan teori sendiri. Supaya di situ nampak ciri khas bahwa penelitian ini adalah jenjangnya jenjang S3. Insya Allah saya akan upayakan teori yang selain dari teori yang ada, yang mendukung variable independen ataupun dependen, penulis akan berupaya untuk memunculkan variable hasil karya sendiri. begitu, Prof. Kemudian, dengan variable hasil karya penulis sendiri akan nampak original-nya dan itu nanti akan saya upayakan. Kemudian, juga Prof. Rifani menyarankan selain variable dependen dan independen, perlu adanya variable yang menurut bahasa saya adalah variable antara, perlu adanya variable antara yang menjembatani antara variable independen menuju dependen. Begitu yang saya tangkap, Prof. Rifani. Jadi perlu adanya variable mediator atau variable antara. Insya Allah nanti saya cari sumbernya di bacaan buku sebelumnya juga saya pernah melihat adanya variable antara. Insya Allah nanti saya upayakan untuk bisa dimasukkan. Kemudian, bahwa dalam penelitian kualitatif ini multikultural yang di ya, yang diberikan atau yang diberi, teori yang dimasukkan supaya tidak terlalu luas, supaya pembahasannya juga tidak membutuhkan waktu, kemudian urayan yang lebih luas juga akan saya upayakan. Demikian informasi saran dari Prof. Rifani. Kemudian saran dari Prof. Sirajudin diawali dari variable yang peneliti gunakan adalah variable bebas dan terikat, yaitu variable bebasnya model, pembelajaran dan gaya berpikir. Kemudian terikatnya adalah pemahaman dan pengalaman nilai multi kukural. Sudah penulis dijelaskan tadi dan Prof. Sirajudin memberi saran agar dalam judul variable bebasnya agar langsung dicantumkan yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif dan gaya berpikir divergen langsung tertulis jadi di dalam judul perlu ditulis seperti itu insya Allah nanti saya ubah kemudian variable yang penulis kuraikan yaitu variable bebasnya dua variable terikatnya satu Prof. Sirajudin menyarankan agar variable-nya nanti dilengkapi ditambah menjadi lima variable sehingga untuk variable bebasnya menjadi empat kemudian variable terikatnya satu insya Allah juga saya upayakan kemudian kenapa dipilih SMP Negeri Satu Banyumas apakah disitu juga sudah ada pemahaman dan pengalaman nilai multikultural di SMP itu barangkali bisa penulis jelaskan bahwa pemahaman dan pengalaman nilai multikultural di SMP Negeri Satu Banyumas sifatnya integrasi Prof. Jadi setiap guru masuk kelas itu sudah upaya menanamkan nilai-nilai multikultural tetapi belum disebutkan belum disebutkan bahwa yang dilakukan oleh guru itu adalah nilai-nilai multikultural jadi itu baru integrasi yang boleh dikatakan berdasarkan kondisi sekolah SMP Negeri Satu Banyumas ini kalau dilihat dari sisi siswanya memang beragam berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Beringseu jadi SMP Negeri Satu Banyumas ini lebih beraneka ragam dari kesukuan terutama suku Lampung sendiri suku Jawa kemudian Sumatera Selatan nah disitu tidak jarang juga terjadi kelompok atau gap-gap di antara siswa oleh karena itu maka sekolah sudah berupaya menanamkan nilai-nilai multikultural untuk menghormati sesama teman sesama suku kemudian keberagaman agama juga ada ada agama Kristen Hindu Buddha kemudian keberagaman kondisi ekonomi juga tampak di SMP itu karena SMP ini ada di perkampungan tetapi jumlah siswanya cukup besar kemudian kondisi siswa beragam oleh kira itu penulis berupa ya melakukan penelitian ini agar nanti bisa berkontribusi untuk lebih menanamkan nilai multikultural secara secara jelas secara gamblang yang selama ini sudah ditanamkan dalam bentuk-bentuk integrasi dalam setiap mata pelajaran kemudian tentang upaya untuk melakukan penelitian di sekolah lain insya Allah jika jika di SMP Negeri 1 Banyumas sudah bisa merasa menurut penelitian ini bisa sesuai dengan dengan persyaratan penelitian insya Allah penulis akan mendalami lagi di SMP Negeri 1 tapi jika perlu berpindah dengan sekolah lain juga penulis akan bayangkan kemudian hipotesisnya penulis sudah membuat sudah mencantumkan hipotesisnya jadi ada tiga hipotesis hipotesis pertama H0 yaitu diduga tidak terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multikultural lalu H alternatifnya hipotesis pertama diduga terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multikultural lalu hipotesis kedua H0 diduga tidak terdapat pengaruh pengaruh gaya berpikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multikultural lalu hipotesis kedua yang H alternatifnya diduga terdapat pengaruh gaya berpikir terhadap pemahaman dan pengalaman nilai multikultural lalu hipotesis ketiga H0 diduga tidak terdapat pengaruh model pembelajaran dan gaya berpikir secara bersama-sama terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multikultural lalu hal alternatifnya, hipotesis ketiga ini diduga terdapat pengaruh model pembelajaran dan gaya berpikir secara bersama-sama terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai multi-kultural. Nah nanti kemudian ada analisis statistiknya prop, nanti ada analisis validitas dan reliability. Reliabilitas, validitasnya penulis menggunakan korelasi fashion product moment dengan mencari RXY-nya, kemudian reliability-nya dengan mencari korelasi alpha-tronback. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan masukan-masukan dari para prop, mudah-mudahan diperoleh kejelasan. Demikian lebih kurangnya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Musarwan, Pak, yang sudah memberikan tanggapan dan juga komentar terhadap masukan dari reviewer. Terima kasih, Pak. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya mohon bersiap Ibu Rini Fitria sebagai presenter yang ketiga yang akan mempersentasikan atau menyampaikan proposal ataupun makalah berkaitan mengenai komunikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas negeri kota Bengkulu. Pada Ibu Rini, waktunya sama, 5-7 menit. Disampaikan poinnya saja, pendahuluan, termosan masalah, dan metode-nya. Kepada Ibu Rini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Haji Sirajuddin MMAG-MH, Bapak Asisten Profesor Dr. Muhammad Fani, Bapak Dr. Pasma, dan Bapak Dr. Arief Rahman Hakim. Perkenankan saya akan menyampaikan tema makalah atau tema disertasi yang akan dibahas tentang komunikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas negeri kota Bengkulu. Mengapa ini harus dibahas? Kita pahami bersama bahwa komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam sosial, terutama juga di dalam pendidikan. Nah, konsepnya komunikasi pembelajaran yang efektif, maka guru dan siswa haruslah mampu melakukan komunikasi yang efektif juga. Kemudian komunikasi pembelajaran yang dilakukan biasanya dua bentuk, baik secara verbal, dibantu dengan komunikasi non-verbal untuk penguatan, karena kadang-kadang ketika kita menyampaikan pesan itu, kita menggunakan gerakan-gerakan, baik itu gerakan tangan atau gestur kita dalam kegiatan pokok. Misalnya ketika berbicara, menyimak, membaca, atau kita menulis. Nah, keterampilan agar komunikasi pembelajaran menjadi efektif, tentunya harus memperhatikan beberapa dimensi, yaitu keterampilan menjalin relasi interpersonal, dan keterampilan bekerjasama dalam komunikasi kelompok. Dari beberapa artikel yang kita telusuri, ada beberapa ya, bahkan ribuan, tapi kajian yang membahas tentang pengaruh komunikasi, kemudian efektivitas komunikasi, pola komunikasi, hanya efektivitas saja, bahkan persepsi. Nah, belum menyentuh ke dalam komunikasi pembelajaran. Berdasarkan zona, maka di Kota Bumbulu terdapat empat zonasi untuk mendaftar di sekolah menengah atas, zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4, untuk mewakili beberapa kecamatan yang terdapat di dalam zona tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai tentang komunikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas negeri Kota Bumbulu. Beberapa identifikasi masalah yang dilihat di dalam empat zona tersebut, tentang kemampuan relasi guru dengan siswa, kemudian guru, beberapa guru yang mengajar bukan profesi guru pai, kemudian kemampuan komunikasi intra-kibadi guru dalam mengajar masih kurang, kemudian kemampuan guru dan mengelola komunikasi kelompok siswa sering ditinggal mengerjakan tugas di kelas. Kemudian kredibilitas guru memiliki mencakup etos, patos, dan logos guru. Etos guru yang berada dalam tatanan pekerja, jadi dia bukan sebagai guru ya, tapi hanya kewajibannya dia bekerja sebagai guru. Kemudian latar belakang siswa yang memang multikultural, kemudian kemampuan siswa yang berbeda. Kemudian guru mengajar secara tekstual saja, hanya mengandalkan buku-buku teks yang disediakan oleh Likbud. Kemudian proses pembelajaran yang monoton, hanya menggunakan buku teks. Batasan masalah, batasan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini konsep komunikasi pembelajaran guru dalam ranah ilmu komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi kelompok. Guru yang diteliti adalah khusus guru pai, kemudian proses komunikasi pembelajaran di dalam kelas, kemudian mengkaji tentang kredibilitas komunikator, penelitian mencoba untuk melihat etos, patos, dan logos guru pai. Kemudian karena ini proses pembelajaran, perlu dikaji juga tentang konten skurikulum yang digunakan. Kemudian membatasi di zona, zona 4 di zona ini, zona 1 mengambil SMAN 5, sekolah menengah atas negeri 5, zona 2 sekolah menengah atas negeri 8, zona 3 di sekolah menengah atas negeri 7 plus, dan zona 4 di SMA negeri 3 kota Bungkulu. Rumusan masalah, rumusan masalah yang dikaji di dalam penelitian, yang pertama, bagaimana proses komunikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Ismahan, kota Bungkulu dalam konteks komunikasi intrapribadi. Kemudian yang kedua, bagaimana komunikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA negeri kota Bungkulu dalam konteks komunikasi kelompok. Kemudian bagaimana kredibilitas guru dalam komunikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA negeri kota Bungkulu. Yang keempat, apa saja model komunikasi pembelajaran PAI yang digunakan guru di SMA kota Bungkulu. Yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi kredibilitas guru tersebut dalam pembelajaran PAI di SMA kota Bungkulu. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan komunikasi pembelajaran, untuk menjelaskan dalam konteks komunikasi intrapribadi dan komunikasi kelompok. Kemudian untuk menjelaskan kredibilitas guru dalam komunikasi pembelajaran PAI. Kemudian menjelaskan model komunikasi pembelajaran PAI yang digunakan guru. Kemudian menjelaskan faktor yang bisa mempengaruhi kredibilitas komunikasi guru dalam pembelajaran PAI di kota Bungkulu. Terangka konseptual teori, membicarakan tentang komunikasi pembelajaran ini maka kita akan melihat dalam tatanan ilmu komunikasi yang disebut dengan human communication. Jadi tradisi komunikasi manusia. Nah, dalam tradisi komunikasi yang dilakukan manusia ini ada dua yang dilakukan, yaitu bagaimana kita bisa berretorika dan bagaimana kita memiliki relasional dengan manusia lainnya. Nah, pembelajaran membutuhkan akademik bagi siswa untuk memperoleh nilai yang baik dan kebutuhan relasi diakui sebagai pribadi maka itu akan disebut dengan relasional. Kemudian ada pembunuhan kebutuhan akademik dan relasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi ada pengakuan bahwa siswa, saya siswa, dan saya guru. Kemudian, sedangkan bagi pendidik yang dilakukan dalam kelas atau ruang pembelajaran berupaya untuk retoris atau menyampaikan materi pembelajaran itu dalam bentuk retorika yang baik sehingga siswa bisa menerima materi pembelajaran itu dengan enak, dengan baik mula tanpa ada rasa misalnya tidak nyaman. Sehingga mengupayakan mempengaruhi siswa untuk mempelajari dan memahami materi pembelajaran dan memiliki tujuan relasional yang ditujuannya upaya membangun hubungan tertentu yang diharapkan oleh pendidik dan peserta didik. Jadi ada sebutan guru itu guru yang profesional. Nah, sisi relasional ini akan berkaitan dengan komunikasi interpersonal dengan model transaksional dengan asumsi bahwa guru dan siswa akan bertukar informasi dan pemikiran yang akan membuat pemahaman bersama dan relasi yang efektif. Hal ini bisa didapatkan pada komunikasi kelompok pembelajaran yang disebut komunikasi kelompok kecil. Ada beberapa teori yang digunakan di dalam rambu-rambu penelitian ini. Teori belajar, kemudian ada teori retorika, kemudian ada teori relasional. Nah, ketiga teori ini merupakan hanya sebagai rambu-rambu saja sehingga ada arahan ke arah yang akan diteliti disesuaikan dengan rumusan masalah. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian field research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian penelitian dilakukan di sekolah menengah atas negeri kota Rungkulu dengan mengambil empat sekolah menengah atas berdasarkan zona. Waktu dan lokasi penelitian insya Allah bulan Maret sampai Mei penelitiannya di empat zona tadi. Informan penelitian diambil secara propulsive sampling, data yang diperlukan diambil secara snowball sampling, disesuaikan dengan data-data yang diperlukan dengan rumusan masalah. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder untuk teknik pengumpulan datanya. Tiga cara, secara observasi, kemudian wawancara dan studi dokumentasi. Untuk teknik analisa data, pengumpulan data, kemudian verifikasi data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk memvalidasi data, penulis menggunakan triangulasi data. Triambulasi data hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Terima kasih. Demikian. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Rini yang sudah berikutnya untuk mendalami proposal dari Ibu Rini yang akan dibedahkan oleh Bapak Prof. Haji Sirajuddin di PGMH. Kepada Bapak Prof. Haji Sirajuddin di Persilakan. Baik. Secara Rini Ya, Prof. Selamat sampai kalau kemini. meskipun disakit ya. Iya, Prof. Masih kurang sehat ya. Sudah, Prof. Itu perjuangan. Berarti dokter itu nggak mudah ya. Iya, siap. Kalau yang lain bisa izin dulu. Tapi enggak. Kalau izin tinggal. Tinggal tahun depan lagi. Iya, Prof. Nggak tahu kita yang terjadi tahun depan apa. Wala-wala. Jadi ini juga memperimuansa baru ya dalam apa untuk disertasi PAI berkaitan dengan masalah komunikasi. Jadi ada integrasi atau perpaduan di dalam pembelajaran PAI dengan melihat dari sisi-sisi komunikasinya. itu ya. Jadi saya kira juga itu baik dan komunikasi itu kan tidak tidak pada domainnya dakwah saja. Iya. Nah, atau pada dunia pers misalnya. Nah, tapi komunikasi itu juga ada di dalam rangkaian pembelajaran. Apalagi PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam itu kita mengenal namanya banking concept of education. jadi artinya bahwa PAI itu pembelajaran PAI itu jangan terjebak di dalam pola komunikasi yang satu arah. Nah, Jadi harus dua arah. Harus dibangun sebuah dialogis. Jadi karena PAI ini sangat diharapkan dalam rangka untuk membentuk karakter building sejalan dengan tujuan pendidikan nasional ya untuk mencapai momentum itu bahwa pendidikan agama SPI itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan dia berbeda dengan misalnya ilmu-ilmu matematik misalnya ya bahasa Indonesia bahasa Inggris atau apa itu 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 pure ilmu pure ilmu pengetahuan pengembangannya dan lain-lain sebagainya akan tetapi kalau program Islam itu diharapkan untuk bagaimana dia bisa sampai kepada persoalan-persoalan ya itu kan masalah teologis ketuhanan masalah ahlat ya masalah hukum syariat itu kan jadi nah garis besarnya kan Islam itu dalam bagian-bagian itu adalah masalah laut masalah syariah dan masalah ahlat jadi tiga fondasi itu nah itu terangkum semua di dalam pembelajaran atau materi-materi apa namanya agama Islam nah jadi jangan disamakan dengan misalnya kalau diperguruan tinggi jangan disamakan dengan mata kuya lain yang hanya hanya mendapatkan bobot SKS tiga atau SKS setelah itu dia diberikan pelajaran mahasiswa kemudian dia mencoba untuk bagaimana dia bisa mencapai nilai tertinggi kemudian dengan nilai tinggi dia bangka bisa tapi kalau PAI itu tidak bisa jadi memang bukan hanya persoalan kognitifnya tapi lebih daripada persoalan afektif dan psikomotoriknya itu yang paling penting disana nah sehingga bagaimana dia bisa belajar memahami tapi harus mempraktikkan jadi jangan nanti hanya sebagai ilmu saja hanya sebagai pengetahuan saja tapi dia dia tahu sholat itu wajib dan dia sudah pelajari tapi dia tidak bisa mempraktikkan tahu itu adalah budu itu tidak sah kalau tidak sholat itu tidak sah kalau tidak budu tapi dia tidak bisa berbudu dengan baik itu kan bagian-bagian dari pembelajaran ditambah lagi misalnya komunikasi satu arah yang terjadi mau siswanya tidur siswanya tidur apa segala macam satu semester dia tidak kenal dosen gurunya tidak mengenal siapa siswanya itu bagaimana asalnya bagaimana latar belakang yang pernah terjadi itu siswa ketika dia belajar ngantuk ngantuk tapi kalau itu hanya satu arah sudah selesai satu semester tidak tahu kenapa dia ngantuk tapi karena ini dua arah maka terjadilah dialog di situ si guru menanyakan kepada muridnya kenapa ngantuk hanya si murid siswa menjelaskan oh kalau saya tanggung jawab saya berat saya ini memelihara ibu yang sedang sakit bapak saya tidak ada lagi karena itu setelah pulang dari sekolah saya harus memis dulu di tengah jalan di perpetan jalan kemudian hasil dari situ saya belikan beras kemudian untuk mengasih makan ibu saya merawat ibu saya sampai tengah malam kemudian pagi-pagi saya harus bangun lagi untuk belanja segala macam untuk ngamen lagi untuk apa misalnya minta-minta jadi bagaimana berarti kan kurang tidur anak ini kurang tidur pantas dengan itu kalau kalau tidak bergeri itu berarti tidak digali seperti itu ya sudah itu tidak ada tidak ada bekasnya jadi anak itu lewat saja satu semester mau dapat nilai paling mungkin dia dapat nilai empat dikasih karena sering ngantuk kasih nilai empat tembak di atas kuda saja burunya itu nah jadi disinilah diperlukan komunikasi dalam sistem pembelajaran itu hanya mungkin yang mau dilihat disini substansinya itu ini seperti seperti apa apalagi disini kan ada menengah atas SMA sekolah menengah atas kota Bungkuru kemudian bagaimana nanti mengambil sampelnya itu karena tidak semuanya jadi sampelnya itu apa sampel purposive misalnya sampel tertentu atau misalnya certified random sampling misalnya mengacah ada random yang diacah misalnya ada yang sekolah yang bagus ada yang ini swastadian seperti itu nanti itu kan sudah masuk ke metode penelitian jadi itu yang nanti perlu diposisikan benar-benar pengambilan sampelnya itu apa namanya pas itu tidak ada yang apa namanya yang tidak terwakili gitu dalam pengambilan sampelnya itu menentukan juga nanti dalam proses untuk menilai bagaimana komunikasi pembelajarannya dan ada satu lagi ini itu masalah bahasa kredibilitas 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 itu apakah tepat bahasa kredibilitas itu kredibel kalau sudah bicara kredibilitas guru berarti guru yang memang kredibel ada guru yang tidak kredibel nanti maksudnya ini bahasa yang jangan sampai orang nanti merasa komunitas guru misalnya jadi jadi kekompetensi misalnya atau apa itu mungkin bisa di coba lihat lagi di kamus sekitar bahasa Indonesia untuk kecocokan dari bahasa kredibil itu apakah bisa di sampaikan dengan kredibilitas guru misalnya jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih kepada Prof. Sirojidin yang sudah menyampaikan masukan kemudian pendalaman terhadap proposal atau makalanya Ibu ini berikutnya kami mohon masukan dan saran dari reviewer berikutnya pada Bapak Prof. Rifani kami persilakan silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mureni satu penelitian tentang komunikasi saya ingat satu penelitian yang menarik karena komunikasi apa namanya ini satu sisi yang kita terlepas pandang apabila kita lihat model kita lihat ini kurikulum tapi komunikasi tidak dilihat padahal komunikasi itu yang sangat penting untuk membangunkan jembatan antara pengajar dan yang pelajar jadi saya ingat ini satu penelitian yang penting yang sangat relevan untuk dikaji saya lihat beberapa poin yang mungkin saya bisa saran ataupun komen juga dibilang di sini apa namanya ini research ini adalah purposive sampling memakai purposive sampling jadi kalau purposive sampling biasanya kita perlulah apa namanya mungkin ketepatasan alaman saya kurang pasti perlulah nyatakan juga kenapa kita memilih sampel yang itu kan kenapa ini dan bukan itu sebagainya jadi kalau yang random sampling itu yang rawat itu kita bisa bilang itu akan ada perwakilan mewakili semuanya tapi purposive sampling itu rationalitas disebalik purposive sampling itu ialah dia dia pertujuan ada purpos jadi kalau kenal dalam bahasa di sini di Malaysia dipakai persimpelan bertujuan jadi ada tujuan jadi kriteria itu perlu dinyatakan kenapa memilih yang ini kenapa gitu kan jadi mungkin di situ dan bagusnya apabila kita lakukan dan sini saya lihat sampel sampel yang diambil ini ada negeri 5 8 dan 3 itu kan jadi dalam purposive sampling juga ini keindahan metodologi kalau nak metodologi dilihat sebagai yang tidak ada keseniannya tapi metodologi kalau nak itu desain metodologi itu di situ ada keindahan juga maksudnya bagaimana jadi kenapa kita memilih satu dua tiga satu mungkin satu kecil satu besar satu yang sederhana atau satu yang bersifat lebih mudik kultural ataupun satu lagi yang dekat dengan kota satu lagi di desa begini jadi akhirnya penemuan kita itu bisa ada satu kontribusi yang menunjukkan perbedaan ini ada efek yang berbeda juga mungkin atau kita bisa bawa argumen tentang konteksualisasi komunikasinya ke itu jadi ada kebijaksanaan kearifan dalam memilih persempelannya juga baik tentang tentang penelitian ini saya lihat ini penelitian kualitatif kualitatif jadi dan kualitatif ini data yang akan digunakan juga kalau bisa saya minta Ibu Rini terangkan bagaimana apa yang data yang mau dikumpul itu usah tidak beri sedikit penjelasan itu terima kasih Pak jadi saya mengasumsikan bahwa mengguna mengambil sampel itu dengan purposif saya mencoba untuk melihat zona jadi zona dari sistem zona karena ada beberapa zona di Bengkulu 4 zona yang digunakan ketika penerimaan mahasiswa baru jadi berdasarkan zona tersebut saya ambil asumsi bahwa itu bisa digunakan secara purposif sampling kemudian data yang diperlukan itu ketika saya memerlukan data untuk tempat kemudian untuk informan penelitian maka saya harus melakukan observasi datanya yang berkaitan dengan proses komunikasi interpersonal yang dilakukan di dalam proses pembelajaran kemudian data untuk mengetahui proses komunikasi kelompok baik itu kelompok besar dan kelompok kecil di dalam proses pembelajaran juga kemudian saya mencoba untuk melihat kalau bahasa Pak Prof Sirat tadi kompetensi guru jangan kredibilitas boleh saya melihat kompetensi gurunya secara etosnya bagaimana kemudian patosnya bagaimana kemudian sampai ke logos daripada guru tersebut gambarnya seperti itu Prof terima kasih saya tanya ini kredibilitasnya ataupun apa namanya saya bilang etos sesuatu yang tidak mudah mau di kumpul data itu bagaimana kita mau lihat kredibilitas jadi kalau kita mengkaji tentang ini kan bahasa komunikasi sebenarnya kalau dalam bahasa pendidikan dia disebut dengan kompetensi nah ketika kita akan melihat kredibilitas guru misalnya kita ambil satu poin tentang kognitifnya maka yang harus kita lakukan disitu kita harus wawancara kemudian kita harus observasi nunggu mereka mengajar kemudian kita lihat secara materi kurikulumnya kemudian pengembangan pemikiran guru yang dikaitkan dengan kekinian tentang prakteknya yang berkaitan dengan satu sub saja materi pembelajaran yang digunakan dan itu memang bukan mudah tapi saya mencoba untuk melakukannya itu nanti saya tertarik dengan penelitian yang melihat hal yang tersirat itu tidak mudah jadi makanya dia balik kepada isu metodologi bagaimana kita mau lihat sesuatu yang bersifat abstrak apalagi seperti kredibilitas saya teringat apabila membaca ini logos etos petos saya di S1 belajar dalam kursus mata kuliah komunikasi etos jadi kalau komunikasi yang paling rendah itu pakai logos logika jadi dampaknya tidak apalagi mahasiswakan kalau petos itu pakai emosi itu lebih terkesan lebih terdampak tapi kalau ada etos itu maksudnya yang paling kredibel contohnya kalau yang jadi kalau dia bilang untuk profesor bulik orang orang Amerika kalau saya bilang mungkin tidak percaya tapi kalau bapak kamu bilang mungkin lebih percaya tapi saya kata kalau Prophet Muhammad Rasulullah bilang gini oh kita langsung terima gitu kan karena etosnya paling tinggi gitu ataupun ambil selebriti gitu kan jadi anak-anaknya kalau selebriti itu langsung buka matanya fokusnya lain gitu kan karena ada efek selebriti dan saya ingat kami pernah buat kes tadi studi kasus Siti Nohalizah datang ke USM itu penuh dewanya sampai 4,000 5,000 orang penuh jadi tidak pernah ada orang yang berminat tentang kes tadi sebetulnya orang meneliti Siti Nohalizah jadi dampak kredibilitas itu sangat tinggi makanya saya balik kepada isu metodologi kalau memakai metodologi hanya observasi mungkin agak terbatas penemuannya kenapa saya bilang begitu kerana kredibilitas ataupun kompetensi itu diukur oleh penerima komunikasi dia bersifat subjektif subjektif kita mungkin menilai begitu tapi yang meninterpretasi apa yang dipercaya apa yang tidak percaya adalah penerima komunikasi yang ini murid itu sendiri mungkin perlu dimasukkan satu kaedah yang lain termasuklah wawancara wawancara muridnya ini di SMA muridnya muridnya perlu diwawancara bagaimana apakah mungkin bisa dibuat FGD fokus grup diskusi ataupun wawancara juga bisa atau yang bertulis juga bisa kadang-kadang mereka tidak mahu cerita tidak mahu jujur kalau mengkritik guru mungkin bisa berlaku semua itu jadi ini isu metodologi yang harus difikirkan saya ingat kalau observasi saja tidak mencukupi pandangan saya karena isu etos dalam komunikasi itu apalagi dalam konteks kita di Nusantara ini kita tidak maulah mengkritik kita jadi dilapit akhirnya ada sedikit itu dan dilapit lagi bahasa kita akhirnya yang mengkritik itu tidak sampai itu maksudnya dalam peneliti di Nusantara harus lebih pintar mendapatkan hal-hal seperti ini yang biasanya orang tidak mahu berbagi kalau dia tidak setuju sesuatu makanya saya ingat itu satu lagi kemudian apa saja apa saja pertanyaan apa saja faktor mempengaruhi kreativitas komunikasi ini jadi kalau ini apa namanya ini kan kalau membuat observasi dan juga ada wawancara jadi ini bisa dibangunkan satu teori tentang faktornya jadi mungkin ada faktor objektif yang dilihat secara empirikal jadi pengamatan kita bisa lihat faktor-faktornya jadi cara contohnya saya pernah lihat satu penelitian tentang gerak badan saja dan ini menarik kerana sunnah rasulullah sunnah kajian kita gerak badan dia kalau orang tunjuk begini jadi audiens kurang suka menuruti arahan menuruti ini kalau jadi kalau begini lebih menuruti kalau tangan begini lebih menuruti tangan sini kurang jadi kan rasulullah sunnah rasulullah kalau dia berbicara itu kalau menurut sesuatu tangan dia mengulur gini jadi sunnah rasulullah ini diteliti oleh apa nama I think Cornell Cornell University jadi ini kan yang non-verbal itu kan non-verbal jadi itu penelitian itu data daripada non-verbal tetapi yang subjektifnya tetap kepada muridnya juga jadi saya ingat perlu yang kedua-duanya yang yang zahir dan juga yang batin yang lahir dan juga yang batin itu kan dan batin itu adalah perasaan mereka saya ingat begitu saya dulu input saya yang lainnya mungkin selepas ini bisa ditingkatkan lagi lah ya sekian nombor ya selamat terima kasih baik terima kasih kepada prop. Rupani yang sudah berikan masukan selaku reviewer barangkali dari presenter dari Ibu Rini ada yang ingin ditanggap tapi waktunya terbatas ya Bu sebentar saja silahkan Bu baik yang jelas saya berterima kasih banyak dengan masukan-masukan yang diberikan dan saya akan memperbaiki se-se-efektif dan se-fasien mungkin terima kasih baik terima kasih Ibu Rini sebagai presenter yang ketiga pada sesi ketiga ini insya Allah sudah dimasukkan setiap catat dan segera diperbaiki berikutnya kepada presenter atau makalah yang keempat yaitu Ibu Hermarina jadi Ibu Hermarina jadi Ibu Hermarina ini akan membahas mengenai internalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural pada mata pelajaran PHI dalam membangun budaya damai siswa di SMKN 2 dan SMK SMIN 7 plus kota Bungkulu jadi barangkali sebagai informasi ini Bapak Bapak Bani biasanya kalau di Indonesia khususnya di Bungkulu kalau SMKN 2 ini kan STM lah kita nyebut jadi memang ya anak STM kadang kesannya kan ya serik tawuran atau segala macam lah kira-kira seperti itu jadi ini Maka Tewa Dhabir membangun budaya damai baiklah kepada Ibu Hermarina kami persilahkan untuk presentasi dengan durasi waktu yang mohon maaf terbatas karena sudah jam setengah dua belasan masih dua lagi lima sampai tujuh menit silahkan Bu ya baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang saya hormati reviewer Bapak Profesor Dr. Sirajudin MMAGMH Yang saya hormati Bapak reviewer Profesor Dr. M Ripani Bustami Dan yang saya hormati Bapak Dr. Pasla Canta MPDI Seraku moderator Baiklah saya akan mempresentasikan judul proposal disertasi yaitu tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan ekonomi kultural pada mata pelajaran PHI dalam membangun budaya damai siswa SMKN 2 dan SMA 70 Kota Bengkulu Latar belakang masalah kalau kita lihat kehidupan masyarakat yang majemuk penuh dengan keragaman suku budaya bahasa agama dan status sosial diakui atau tidak akan menimbulkan persoalan tak terkecuali di dunia pendidikan dibalik tembok-tembok sekolah ruang kelas kekerasan yang juga menjadi fenomena tak terbantakan seperti tawuran pandalisme bullying merupakan tindakan yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan munculnya konflik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi terhadap pemberdayaan budaya etnis agama dan ras serta status sosial masih jauh dari nilai-nilai plural dan multikultural serta semakin mudernya semangat perdamaian dalam kehidupan melihat fenomena tersebut kegiatan pembelajaran dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya sebagaimana disampai sebagaimana teori Albert Bandura bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan setara sadamai sekaligus menjawab problematika problematika kemajumlahan dibutuhkan langkah sistematis yaitu melalui internalisasi nilai-nilai pendidikan memkutural pada mata pelajaran PAI penelitian tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan memkutural pada mata pelajaran PAI dalam membangun budaya ramai siswa SMKN 2 dan 970 kota bungkulung menjadi penting untuk diteliti gagasan ini didasarkan dengan mempertimbangkan paradigma baru pembelajaran yang lebih menghargai perbedaan dan keragaman serta menghargai potensi peserta didik dan tinggian pustaka sejauh tinggian pustaka yang telah kami telusuri belum secara spesifik yang membahas tentang judul yang akan kami bahas tetapi ada beberapa penelitian yang telah dilakukan para pendahulu penelitian tersebut yang agak relevan diantaranya penelitian Noblana Adib dengan judul penelitian pendidikan multikultura pada budaya sekolah setelah kasus pada pendidikan menengah di Pangkal Pinang bangka disertasi tahun 2020 nah penelitian Noblana Adib ini hasil penelitiannya ini yaitu mengintegrasikan budaya sekolah dengan lokal jenius dan bagaimana mempertahankan kearifan lokal karena di Pangkal Pinang itu banyak komunitas dari komunitas etnis Cina kemudian dari segi metode penelitiannya saya juga berbeda Noblana menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi sementara saya menggunakan penelitian mixed method dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif kemudian penelitian Deki Saputra dengan judul pengembangan model pendidikan Islam multikultural analisis ekloratif pondok usantren dari Darul Ahikma Kota Bulkanbaru di dalam penelitian Deki ini dia membuat satu bentuk produk pengembangan dengan bentuk buku dengan menggunakan model pengembangan sekolaratif yang berbasis dengan multikultural penelitiannya menggunakan penelitian R&D kemudian terakhir Mohamed Abrad Parindi ini membahas tentang pendidikan sekolah berbahasa agama dalam perspektif multikultural dari kasus pada sekolah Islam dan sekolah Kirsten di Sumang Utara jadi dari ketiga penelitian ini saya berbeda karena perbedaannya saya mengambil fokus itu membangun bagaimana sekolah itu membangun budaya damai permasalahan penelitian isu-isu perbedaan perasangka antar kelompok dan bullying menunjukkan betapa rentannya rasa keberagaman dua PAI dianggap masih belum mampu membangun dan menumbuhkan sikap toleransi serta kesadaran menerima perbedaan ketiga nilai-nilai pendidikan multikultural belum terinternisasi secara prinsip dalam mata pelajaran PAI ini pun dikritik oleh Muhammad Amin Abdullah bahwa pembelajaran PAI ini lebih terkonsentrasi pada persoalan teoritis kegamaan yang bersifat kognitif kurang konsen terhadap mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam ciri peserta didik dan yang keempat pemahaman keagamaan yang dibangun melalui proses PAI masih jauh dari nilai-nilai pluralisme dan multiklarisme dalam membangun budaya damai siswa di sekolah rumusan masalah ada tiga rumusan masalah yang pertama bagaimana internalisasi nilai-nilai pendidikan cultural pada mata pelajaran PAI dalam membangun budaya damai siswa di SMKN 2 dan SEMAN 7 plus Kota Bengkulu dua apakah terdapat faktor pendukung dan faktor perhambat internalisasi nilai-nilai pendidikan cultural pada mata pelajaran PAI dalam membangun budaya damai siswa di SMKN 2 dan SEMAN 7 plus Kota Bengkulu dan tiga bagaimana efektivitas internalisasi nilai-nilai pendidikan cultural pada mata pelajaran PAI dalam membangun budaya damai siswa di SMKN 2 dan SEMAN 7 plus Kota Bengkulu tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan internalisasi nilai kemudian yang kedua menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dan perhambat dan ketiga menganalisis dan mengumpat efektivitas internalisasi nilai-nilai kemudian landasan teori tidak dibaca langsung saja kepada metode penelitian nah ini tadi waktu sudah diberikan oleh moderator tidak usah penyelitian kita kepada metode penelitian nah jenis penelitian ini adalah yang akan saya lakukan adalah penelitian gabungan atau mixed method dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif kemudian waktu dan tempat penelitian penelitian ini dilakukan di SEMAN 7 plus Kota Bengkulu dan SEMAN 2 tabungkulu waktu penelitian ini akan dilaksanakan dalam bulan Januari sampai dengan April 2022 mungkin nanti ada perubahan-perubahan kemudian sumber data ada dua sumber data sumber data primer dan sumber data skunder kemudian teknik pengumpulan data observasi wancara dan angket beserta dokumentasi dan teknik keabsahan data menggunakan tiga teknik yaitu ketekunan pengamatan triangulasi teknik dan penggunaan sumber adapun teknik analisis data saya memakai model Niel dan Silverman bahwa langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu pertama reduksi data kedua penyajian data ketiga penarikan kesimpulan rencana penelitian ada tiga tahapan yaitu tahap perencanaan tahap pelaksanaan tahap penulisan ini dari bulan Januari itu tahap perencanaan tahap pelaksanaan dimulai dari Februari sampai Maret dan tahap penulisan laporan pada akhir atau bulan April untuk temuan sementara dari hasil yang observasi ada tiga temuan sementara yang kami temukan pertama internalisasi pendidikan mengkutural pada mata pelajaran PHI dalam bangun muda damai siswa cukup dipengaruhi oleh sikap dan pemahaman pendidik dan peserta didik terhadap materi menghendaki adanya perbedaan internalisasi nilai-nilai pendidikan mengkutural telah berusaha mengangkomodir aspek-aspek perbedaan sebagai sunatullah yang harus diterima dengan arif dan lapang dada di tengah realita peserta didik yang plural faktor pendukung yaitu adanya fasilitas selana dan pasarana yang sangat mendukung kedudian faktor pahamat ada antara lain belum adanya bahan ajar atau buku pelajaran yang secara spesifik memuat nilai-nilai mikrotural kemudian internalisasi ini cukup efektif kalau dilakukan mengulai internalisasi dilakukan pada mata pelajaran PAE demikianlah hasil presentasi kami proposal mohon kepada Bapak reviewer untuk membedah dan memberikan masukan karena ini mungkin masih banyak kesalah-kesalahan atau yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan terima kasih baik terima kasih kepada Ibu Hermarina selaku presenter keempat pada sesi ketiga kesempatan ini berikutnya untuk mendalami proposal atau makalah yang sampaikan oleh Ibu Hermarina kami mohon kesediaan dari presenter dari reviewer pertama Bapak Profesor Dr. Haji Sirodudin MMAG maha kepada Bapak kami persilakan silakan Pak baik Bu Hermarina selamat ya ya Pak kalau ilmunya sudah dokter terlambat di internalisasi jadi internalisasi nilai-nilai pendidikan multi-kultural pada mata pelajaran dalam membangun budaya ini judulnya panjang tapi mengena itu panjang tapi pas kita kalau baca judul itu langsung mengena gitu jadi artinya bahwa memang walaupun panjang tapi jelas gitu kalau menurut saya ya gitu nah jadi ketika kita bicara pendidikan multi-kultural dalam perspektif teori pendidikan itu tentunya karena kalau kita bicara pendidikan multi-kultural dalam perspektif sosial itu beda itu ambivalen dia jadi tapi kalau kita bicara masalah apa pendidikan multi-kultural dalam perspektif pendidikan memang kita tidak lepas dari internalisasi tiga dimensi dimensi moral ya dalam kehidupan manusia ada yang disebut dengan moral action kemudian ada moral knowing dan moral feeling dan itu nanti di dalamnya itu ada mulai dari jadi diri sendiri ada keluarga ada community kemudian nanti berkembang menjadi nation kemudian menjadi world jadi kehidupan global gitu nah itu jadi dia disitu nanti menentukan integral internalisasi tiga dimensi moral dalam kehidupan manusia terlepas dari situ kemudian apa namanya kenapa misalnya juga di dalam teori teori teaching force yang digagas oleh stones kalau dielaborasi dengan teori taksonomi belum itu menuju terbarunya karakter bermoral seperti yang ditawarkan oleh ikona dan teori karakter buildingnya dengan tinggi dimensi moral ini tadi maka disitu akan menentukan nanti berhasilnya suatu program pendidikan karena yang kita akan tahu bagaimana nilai-nilai pendidikan itu pendidikan multikultural itu pada pelajaran PAI itu bisa berdampak kepada terbangunnya atau transasinya budaya-budaya damai pada pada siswa kan itu kenapa karena apa namanya karena kalau tidak demikian itu akan misalnya misalnya tataran moral action kemudian itu adalah tindakan nyata kemudian apalagi supaya agar misalnya agar peserta didik itu terbiasa ada memiliki kemauan kemudian kompetens dalam wujudkan dan mengimplikasikan nilai-nilai multikultural itu memang diperlukan suasana penciptaan suasana multikultural di lingkungan setempat dan itu pun menuntuk adanya identitas yang berulang kenapa karena kalau tidak bisa terjadi akan bisa bisa saja terjadi sebaliknya misalnya karena disebabkan oleh nilai-nilai yang berorientasi yang berorientasi inklusif itu kadang-kadang itu bisa dihapus oleh nilai-nilai sebelumnya yang sudah tertanam yang itu bisa berdua-dua se-eksklusif nanti jadi disitu nanti akhirnya tidak ada damai semua ya karena dia eksklusif sifatnya maka dia tidak menjadi bagian dari yang apa-apa yang ada di sekelilingnya yang lain mungkin dianggap salah maka dirinya lah yang paling benar itu lebih berbahaya itu berbahaya seperti itu kalau tidak ditanamkan dengan itu tadi moral action moral knowing dan moral feeling tadi jadi saya kira mungkin itu perlu direlaborasi lagi kemudian digali lagi teori-teori itu bagaimana misalnya pencapaian apa yang diinginkan oleh penulis itu betul-betul mengenang betul-betul didukung oleh sebuah teori dalam rangka penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural apalagi pemilihannya di SFK 2 dan SMA SMA 7 yang tentunya mungkin dalam penelitian pendahuluan atau studi pendahuluan itu mungkin sudah ditemukan ada semacam gejala di situ bahwa bahwa internasasi nilai-nilai pendidikan multikultural di sekolah ini betul-betul ada indikator yang bisa kita nilai dalam mereka bergaul kemudian mereka mungkin cara menghargai sehingga di situ memang ada terjadi suasana yang damai karena damai itu adalah indah damai itu indah dan itu ada yang apa maksud saya itu ada yang memang nilai plusnya nilai plus dan ada tampilan yang berbeda dari sekolah-sekolah lain akhirnya kita seperti itu jadi mungkin dalam pergaulan sehari-harinya dalam menghargai segala macam itu ada budaya yang terjadi di situ ada budaya yang sudah tercipta di situ karena hasil dari pendidikan multikultural yang sudah tertanam pada setiap siswa jadi itu itulah nanti yang menjadi alasan yang kuat secara akademik kenapa Ibu Hermarina meneliti di sana kalau misalnya sama dengan sekolah-sekolah lain ngapain kita meneliti di situ menghabiskan waktu saja tapi memang ini betul-betul dan setelah diuji oleh teori lain sama hasilnya akhir-akhir kira begitu jadi dengan teori lain juga sama hasilnya kecuali kalau di dirinya dengan teori dalam perspektif ilmu sosial mungkin berbeda terjadi jadi ini yang kita inginkan seperti itu sehingga ini bisa menjadi role model role model apa namanya mungkin melalui mungkin pengembangannya itu penanamannya itu mungkin melalui kurikulumnya mungkin melalui melalui kompetensi gurunya mungkin melalui aturan yang sangat ketat yang memang harus terbang di sana dan mungkin ya karena di sana diajarkan sholat-sholat tahajud sholat-sholat malam mahasiswa itu kemudian ya artinya disamping memahami bacaan-bacaannya gitu kan itu karena misalnya itu mursah hidup bahwa saya meminta kepada Allah untuk saya terhindar janganlah saya dimasukkan ke dalam orang-orang yang tergolong yang zolim dan orang-orang yang al-magdub nah ini lebih berbahaya lagi orang-orang al-magdub itu adalah orang-orang yang seperti Abu Jahal jadi dia tahu Islam itu baik ajaran itu baik tapi dia tidak mau meyakini kenapa karena gengsi karena dia harga diri karena dia sudah terlanjur memusuhi apa kata dunia kalau saya berbalik untuk mendukung Muhammad meskipun di dalam hatinya mengatakan bahwa Muhammad itu sebenarnya saya tahu karena itu sepupu saya dia itu adalah orang tidak sekolahan tapi ketika dia mendapatkan membaca Al-Quran dia mengatakan bahwa oh mustahil itu ciptaan Muhammad pasti itu dari Tuhan kata kawannya kalau begitu apa salahnya kalau kita mendukung Muhammad beriman oh gengsi dong saya ini kan ketua panglima untuk mengusuhi Muhammad itu yang berbahaya dalam dunia modern juga berbahaya seperti itu dan itu banyak terjadi orang-orang Yahudi orang-orang oriental yang mengakui kebenaran Islam tapi dia tetap Yahudi nah itulah bahasanya itu karena dia tidak mendapatkan hidayah nah itu dia mendapatkan hidayah jadi jadi ini yang diperlukan di dalam dan itu dan itu akan kita lihat dampaknya dari internalisasi ini lewat pembelajaran itu tadi pada siswa itu tadi jadi itulah yang apa yang 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 apa perlunya kita meneliti itu itu ya ibu itu ya ibu ini lah ini lah iya ini kan satu ilmu satu baik terima kasih prop yang sedang beri masukan Alhamdulillah ibu airmarina ya saya tahu betul bagaimana perjuangan bahkan mahasiswa-mahasiswanya sudah banyak yang selesai dokter termasuk ada cerita ibu airmarina satu kelas dengan mahasiswa baik berikutnya kami mohon masukkan dari reviewer kedua yaitu prop dipersilakan silakan Pak Assalamualaikum saya mungkin tidak pandang melihat waktu kita akan agak sedikit suntuk jadi saya ingat dua poin utama yang saya mau beri masukan mungkin ya dan tentu sekali ini saya ingat dalam dua tiga tahun ini lalu ada juga yang proposes yang meneliti isu kedamaian dan kekerasan ini yang saya pernah dengar di tempat yang sama sepertinya jadi Pak Pasma bilang saya teringat mungkin dua tiga tahun lalu ada penelitian tentang ini juga dua masukan mungkin jadi apa namanya ibu Kermarina melihat peneliti melihat apa kajian ini dari dan menggunakan mixed method metodologi yang gabungan yang kuantitatif dan kualitatif saya ingin saya bertanya kalau cara melaksanakan kuantitatif dan kualitatif bagaimana yang direncanakan ini kan diada yang kenapa menggunakan mixed method karena ini kalau kita mengambil data secara kualitatif ini kan instrumen penelitian yang menggunakan teknik kompulan observasi dan wancara nah kadang-kadang ketidakpuasan ada seorang peneliti itu dia harus menggunakan data-data angka presentasi makalah digunakan dengan data kuantitatif dan data kuantitatif ini kan menjawab rumusan masalah tentang efektivitas efektivitas itu kan harus diukurkan profesor melalui questionnaire atau angket yang nanti akan dibagikan kepada guru atau siswa yang berhubungan dengan penelitian nanti kan ada rumus-rumus yang akan kita gunakan apakah efektif atau tidak internalisasi pendidikan cultural ini dalam pembelajaran PAE itu untuk mendukung data kualitatif nah kenapa kita gunakan itu jadi data-data kualitatif itu akan didukung oleh kuantitatif dengan nilai berapa persentase keaktifan keefektifan nilai-nilai cultural ini ditanamkan pada mata pelajarannya ini kontennya tadi yang dikatakan oleh Pak Prof tadi boleh Pak Prof Sirot ini di kontennya nanti terintegrasi bukan hanya mata pelajaran PAE saja atau ke mata pelajaran PPKN dan terintegrasi juga dengan ekstra kurikuler karena sekolah yang saya lah pilih ini ada digital yang kurang bagus dulunya ada tawaran pembelajaran ada saring serang dulu nah dengan ini kalau SMKN itu kan rata-rata siswanya ini laki-laki hampir 75% laki-laki karena mereka kurikulumnya itu hanya kurikulum formatif ada kurikulum produktif saya lihat disitu kan ada tiga kurikulum jadi kurikulum dia lebih kepada kurikulum yang mengarah kepada lapangan jadi yang yang dinominasi laki-laki ini sama enggak karakternya dengan pelajar atau peserta lidik yang hanya yang SMA biasa makanya digunakanlah data kuantitatif itu menurut penjelasan saya mohon maaf kalau salah Pak Prob tolong diperbaiki jadi apa ni ada rasionalitas apabila kita menggabungkan kuantitatif dan kualitatif malahan ada kelebihan ada kekurangan juga ada kelemahannya juga ada kelebihan juga jadi kalau cara turutannya urutannya kalau sekuensnya kalau kita kuantitatif dahulu kualitatif atau kualitatif juga kuantitatif jadi logikanya ataupun rasionalitasnya juga berbeda jadi kalau kita kualitatif mungkin ibu sudah tahu kualitatif kemudian kualitatif jadi itu dinamakan exploratory sequence jadi kita tujuannya ialah eksplorasi dulu jadi cuba seperti melihat apa yang kemungkinan kemungkinan yang bisa fenomena kemungkinan faktor kemudian barulah kita lakukan kuantitatif untuk apabila sudah ada banyak faktor-faktor kita lihat bagaimana faktor-faktor ini terkaitannya faktor-faktor ini kan itu kemudian kuantitatif kemudian jadi permula dengan kualitatif kemudian kuantitatif jadi bersifat seperti eksplorasi lah gitu kan tapi kalau kuantitatif pula bersifatnya explanatory jadi menjelaskan jadi kita dapat sudah dapat menjalani kuantitatif dulu memakai anket questionnaire sebagainya kita tahu ada korelasi begini ataupun ada perhubungan di sini kadang-kadang bukan korelasi kalau bukan non-ratio non-random sampling itu kalau purposive-nya dia tidak bisa pakai korelasi jadi hanya connection gitu saja jadi apabila kita sudah lihat terkaitannya kita kenapa terkaitannya itu jadi itu jadi explanatory jadi cara kita menyusun turutan penelitian yang menggabung kuantitatif kualitatif atau logikanya ada juga yang bergabung yang sekali sekalian gitu juga itu rasionalitasnya juga berbeda jadi mungkin itu perlu diterangkan diperjelaskan kemudiannya di dalam inilah kenapa dilakukan begini kenapa tidak begitu dan sebagainya keduanya masukkan yang saya ingin di sini karena pendidikan multikultural ataupun training multikultural dan perdamaian ini satu hal yang agak sudah establish agak lama dalam dunia pendidikan dunia resolusi konflik di dunia ini malahan salah satu United Nation PBB itu kan ada tiga kan learning to be learning to do learning to being learning to relate with other people jadi kebersamaan kita dengan orang lain justru saya ingat segi referensinya itu mungkin bisa dilihat juga dalam dimasukkan juga dalam daftar pustaka dan kajian pustaka nanti referensi-referensi yang melihat tentang perdamaian yang jadi kalau saya lihat ini banyak referensi di Indonesia jadi mungkin bisa dikembangkan di luar Indonesia juga kerana institusi perdamaian ini banyak dikaji di luar Indonesia juga termasuk USM kita ada pusat ada pusat studi tapi namanya unik tapi unik yang kecil tapi dapatnya miliar-miliar grant itu tentang perdamaian pendidikan perdamaian malahan pusat studi pendidikan perdamaian jadi ini satu agenda yang penting dan sudah agak lama dan mungkin dan ada tingkat-tingkat yang agak berbeda-beda di perdamaian interethnik interethnik dan sebagainyalah agama kalau bisa dirujuk juga dengan referensi yang di luar apa namanya ini di luar Indonesia maksudnya jadi penelitian kita itu malahan bisa di internasionalisasikan lagi pemahamannya saya ingat saya beri masukkan tadi Rosira sudah sangat mendalam itu memberi kupasan-kupasan tentang konten saya selamat pada Ibu sudah sampai ke tahap ini baik terima kasih Prof. Rifani barangkali dari Ibu Hermanina ada tambahan tapi sedikit saja ya terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Silajudin MAD dan Bapak Prof. Mohamad Rifani telah memberikan masukan-masukan yang sangat yang sangat bagus sekali demi kebaikan proposal disertasi kami yang akan datang dan mohon doanya supaya saya sempat selesai dan lancar dalam masalah tersebut karena Pak saya ini paling senior diantara kawan-kawan ya terima kasih Wassalamualaikum mohon maaf sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih kepada Ibu Berikutnya presenter kita yang terakhir judul kunci di sesi ketiga ini kepada Bapak Habibullah mohon untuk bisa mengambil posisi jadi Bapak Habibullah ini mengambil judul atau tema dari proposal ataupun makalah ialah implementasi pendidikan agama Islam multi-kultural berbasis boarding school di SMA N plus 17 Palembang Sumatera Selatan baiklah sama seperti yang lain pada Pak Habibullah untuk presentasi 5 sampai 7 menit kemudian baru dialami oleh reviewer kepada Pak Habibullah silakan silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang saya hormati reviewer Bapak Profesor Doktor Sirajuddin M M. Agi dari Winpas Bungkulu kemudian reviewer Profesor Doktor M. Repani Bustami Bustami dari Sain Malaysia Doktor Pasma selaku moderator pada siang hari ini yang saya hormati saya yang terakhir di sesi pertama ini judul skrepsi bagaimana saya sampaikan itu mengambil judul implementasi pendidikan agama Islam multi-kultura berbasis boarding school di SMA 17 negeri Palembang Sumatera Selatan judul itu didasarkan pada latar belakang bahwa negara Indonesia ini negara yang besar dengan beragam suku agama budaya dan seterusnya sehingga harus ada yang bisa menjembatani dalam rangka mengatasi isu tentang radikalisme moderasi dan seterusnya dan pendidikan agama nampaknya menjadi isu yang sangat krusial untuk menjadi potensi dalam rangka merekat persatuan itu secara umum ternyata pendidikan agama Islam khususnya di Indonesia belum dapat berkontribusi terkait dengan keinginan tersebut karena banyak analisis yang dikemukakan para ahli ternyata memang pendidikan agama Islam belum signifikan mengatasi sikap intoleransi hal itu yang diharapkan nah dari fenomena ini pendidikan Islam multikultural diakini menjadi solusi yang nyata untuk mengatasi konflik yang ada di masyarakat karena selain sebagai alternatif pemecah konflik pendidikan agama Islam multikultural juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya tak kalah ia berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi nah dalam rangka mengefektifkan peran pendidikan agama Islam itu perlu modifikasi inovasi dan pengembangan sehingga salah satu adaptasi yang menurut saya perlu dilakukan itu dalam menanamkan nilai multikultural tersebut adalah melalui pendidikan bud asrama atau boarding school nah boarding school ini merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam menerapkan tujuan pendidikan agama Islam multikultural kepada peserta didi alasannya sederhana karena seperti yang disebutkan oleh Ahmad Majid bahwa proses kehidupan manusia itu tercakup dalam tiga ranah yaitu pendidikan dalam satuan pendidikan keluarga dan masyarakat nah salah satu yang menerapkan konsep boarding school itu yaitu SMA Negeri Plus 17 Palembang Sumatera Selatan nah sebagai sekolah unggulan maka siswa sekolah ini berasal dari berbagai daerah di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya termasuk wilayah Jambi dan Bengkulu nah oleh sebab itu tentu saja siswa sekolah menengah Negeri Plus 17 Palembang Sumatera Selatan ini terdiri di lintas etnis hukum adat istiadat bahasa budaya dan agama yang beragam nah implementasi pendidikan agama Islam dengan muatan multikultural berbasis boarding school ini nampaknya cukup berhasil di SMA 17 Palembang ini itu bisa menanamkan pemikiran dan sikap yang toleran terhadap siswa menemukan semangat toleransi demokrasi kesetaraan dan juga keadilan yang menjadi dasar utama nilai-nilai multikultural tersebut nah berdasarkan latar belakang tersebut maka saya tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul implementasi pendidikan agama Islam berbasis boarding school di sekolah menengah atas negeri plus 17 Palembang Sumatera Selatan ini kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama bagaimana implementasi pendidikan agama Islam multikultural berbasis boarding school di sekolah menengah atas negeri plus 17 Palembang Sumatera Selatan kemudian apa saja aspek-aspek pendidikan agama Islam multikultural berbasis boarding school di sekolah menengah atas negeri plus 17 Palembang Sumatera Selatan dan yang ketiga apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan agama Islam multikultural berbasis boarding school di sekolah menengah atas negeri plus 17 Palembang Sumatera Selatan ada pun tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan pertama implementasi pendidikan agama Islam berbasis boarding school kemudian aspek-aspek pendidikan agama Islam multikultural berbasis boarding school dan faktor pendukung dan menghambat implementasi pendidikan agama Islam multikultural berbasis boarding school di sekolah menengah atas negeri plus 17 Palembang Sumatera Selatan ada pun manfaat penelitian ini diharapkan pertama dari aspek teoritis bahwa penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap teori baru tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan agama Islam multikultural dengan basis boarding school kemudian sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang bisa jadi melaksanakan penelitian sejenis dan manfaat praktisnya bagi guru agama Islam di lingkungan sekolah itu sebagai bahan informasi dan masukan dalam upaya implementasi pendidikan agama Islam multikultural dalam proses pembelajaran di sekolah menengah atas penelitian bagi kepala sekolah untuk dijadikan masukan dalam mengumbangkan dan implementasi pendidikan agama Islam dengan model atau basis boarding school sehingga menjadi model implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural yang efektif di sekolah sementara bagi para praktisi pendidikan dan pengambil kebijakan ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk bagaimana mengimplementasi pendidikan agama Islam multikultural dengan basis boarding school nah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan suatu model penanaman nilai pendidikan multikultural di sekolah terutama di sekolah menengah atas atau SMA di Jawa Pustaka dari beberapa literatur baik desertasi tesis maupun jurnal yang kami telusuri disini hanya memuat dua makalah banyak ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan diantaranya penelitian Muhammad Nur Alimin dengan judul studi komparatif pendidikan Islam berbasis boarding school dan pesantren studi kasus di Man 1 Malang dan MA An-Nur Wululawak metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan komparasi kemudian penelitian Abdul Rahim Karim dengan judul reafirmasi pendidikan agama Islam berbasis boarding school di SMA Negeri Lima Pare-Pare dan SMA Negeri Taruna Nalah Jawa Timur nah penelitian ini tujuannya untuk menyingkap bagaimana peningkatan dalam sistem boarding school di sekolah yang bercirikan umum yaitu di SMA Negeri Lima Pare-Pare dan SMA Negeri Taruna Nalah di Jawa Timur metode yang digunakan kualitatif dengan rancangan studi multisitus kemudian landasan teoritis dalam penelitian ini konsep-konsep atau landasan teoritis yang akan digunakan diantaranya tentang pendidikan agama Islam mulai dari dasar tujuan dan seterusnya kemudian pendidikan agama Islam multikultural dari sejarah kemudian pengertian kemudian tujuan dan seterusnya kemudian boarding school nah indikator Pai multikultural yang kami maksudkan dalam penelitian disertasi ini adalah nilai-nilai pendidikan multikultural yang utama yang dominan diantaranya nilai toleransi nilai demokrasi nilai kestaraan nilai keadilan dengan indikatornya masing-masing kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini teori tahapan penanaman nilai Thomas Likona jadi menurut Thomas Likona untuk menanamkan suatu nilai sehingga dapat menjadi karakter tertentu maka diperlukan beberapa tahapan nah ketiga komponen tersebut sebagai mana disebut profesor tadi mulai dari moral knowing moral knowing mengetahui apa yang benar dan salah knowing what is right and good kemudian moral feeling moral feeling terkait dengan dia harus memiliki kepercayaan dan commitment tentang nilai-nilai yang baik dan benar tersebut baru terakhir timbul moral action jadi dia dapat melakukan hal yang baik dan benar nah dari teori yang dikemukakan ini maka bagan alur penelitian ini sebagaimana yang ada di terterah di layar ini namun terlalu panjang untuk disampaikan saya tidak menyampaikannya Pak profesor kemudian metode penelitian pertama jenis dan pendekatan penelitian jadi penelitian ini jenisnya itu deskriptif kualitatif dengan pendekatan pendekatannya itu adalah studi kasus alasannya menggunakan penelitian studi kasus ini karena penelitian ini obyek yang diamati adalah satu kasus yang istimewa dan unik terkait dengan bagaimana implementasi penelitian ambil islam multikultural dengan basis boarding school kemudian sasaran atau objek penelitian yaitu SMA Negeri Plus 17 Kalimang Sumatera Sata sumber data primer sumber data sumber data primer yang akan dilakukan melalui wawancara yaitu para sekolah wakil kepala sekolah guru baik pengasuh asrama siswa orang tua siswa dan juga karyawan yang mungkin dapat memberikan informasi terkait bagaimana implementasi pelikian multikultura sedangkan data sekunder diproleh melalui observasi pengamatan di lapangan serta sumber lain yang relevan dengan penelitian kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan terpiu observasi dan dokumentasi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai alat bantu dalam pengumpulan data digunakan catatan dan perdomaan wawancara selama proses penelitian berlangsung teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data reduksi data sajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi teknik analisisnya digunakan dengan tringulasi yang pertama tringulasi dengan sumber lain yang kedua tringulasi dengan metoda dimana peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang satu dengan teknik pengumpulan data yang lain kemudian ketiga tringulasi dengan teori dimana peneliti mengecek derajat kepercayaan penelitian dengan berapa teori yang relevan dari para ahli saya kira itu yang saya sampaikan mohon masukannya dalam bahasa malaysianya ini gugatan demi perbaikan resertasi ini terima kasih baik terima kasih kepada Pak Abibullah sebagai presenter terakhir dalam kerasan lakologium di sesi ketiga ini baiklah untuk masukan atau saran yang pertama akan disampaikan oleh reviewer Bapak Profesor Dr. Haji Sirajudin M.A.G.M.H kepada Rob dipersilakan silakan Pak baik selamat Pak sebelah untuk kualitium ini dan ini juga apa namanya jelas ya jelas kalau menurut saya jelas juga implementasi peningkatan agama multi-kultural berbatis boarding school nah disini kan boarding school-nya ini sebenarnya itu bahasa sekarang ya bahasa keren kalau ini kan ma'at ya sama ma'at sama ya asrama lebih integrasi lagi di pesantren itu di pesantren ini sudah selesai beratus berkubung tahun yang lalu ya makanya di dalam kehidupan seperti itu ada yang dikenan dengan modeling force jadi ada jadi adalah modeling force itu adalah kekuatan peniruan pemberian contoh makanya makanya beberapa pesantren itu berhasil eksis sampai puluhan ratusan tahun tanpa dikelola secara manajemen yang profesional bahkan tradisional tapi disitu ada kekuatan kiai yang memberi contoh memberi contoh kepada santri-santrinya sehingga dia diguguh dihargai ditiru di apa segala macam dan ya meskipun manajemennya itu segerhana jadi kadang-kadang karena itu setelah kiainya hilang ya memang kelemahnya disitu setelah kiainya hilang kadang-kadang memang redup ya itu karena memang kekuatannya ada disitu di kiainya itu nah tapi kalau sistem yang dibangun itu modern ya mau kiainya meninggal mau tidak ada mau siapa-siapapun nanti yang jadi itu tetap berjalan seperti itu jadi ada plus minusnya memang nah tapi dalam kehidupan bersama yang juga masuk boarding school itu memang diperlukan itu diperlukan itu untuk keteladanan itu tadi nah yang memang tentunya dalam penelitian rencana penelitian Pak Azkula ini di SMA plus 17 Palembang itu itu memang ada boarding school yang memang situ ya ya kalau memang kalau kita melihat indikatornya ya apa indikasi yang sudah ada itu memang sekarang itu banyak sekolah-sekolah boarding school itu yang memang berhasil yang berhasil dan itu dan ini kalau kita melihat dari situ Pak Azkula kalau saya ya jangan jangan satu jangan hanya di SMA SMA plus 17 Palembang itu bisa enggak misalnya untuk perbandingan ya misalnya memilih salah satu di Jawa sekalian jalan-jalan di Jawa atau di Bandung itu banyak SMA Mutahari Mutahari itu juga bagus di Bandung itu boarding school juga di Jombang apalagi banyak sekali SMA boarding school di situ banyak di situ kemudian kalau di Bengkulu dulu ada di Kaur waktu Pak Harmin Malik jadi Bupati itu membangun SMA boarding school itu berhasil banyak yang berangkat ke Jerman di Kirim ke Jerman jadi sehingga ini maksudnya itu memang betul-betul mendapatkan hasil bahwa sekolah berbasis boarding school itu memang berhasil apalagi meneliti secara spesifik itu adalah masalah implementasi pembidikan lainnya agama Islam jadi mungkin berkaitan masalah bukan masalah keilmuannya ya apa namanya ada bukan masalah kognitif porsinya masalah masalah pembentukan pengetahuannya saja tapi terutama masalah ahlat ahlat dan agak misalkan ya karena karena dari kehidupan seperti itu saya yakin biasanya itu dia ada yang kita inginkan itu khusnul akhlaq wa khusnul adab jadi dia berpengetahuan tapi dia juga jadi bukan hanya diperlukannya jadi kemudian disitulah nanti juga ada apa namanya tumbuh sifat kesetiakawanan pandai menghargai orang pendapat orang gitu karena dimulai dari kehidupan bersama disitu yang dibentuk secara bersama-sama tapi tidak kalah pentingnya karena ada mungkin kekuatan-kekuatan saya kalau di boarding school itu mungkin ditanamkan disitu dalam rangka mungkin ada apalagi misalnya ada guru-guru spesialis spesial untuk masalah agama disitu kan jadi tidak hanya tinggal bersama tapi mereka dididik pendidikan pendidikan agama masalah akhlak masalah apa segala macam itu yang termasuk juga mungkin masalah yang banyak masalah-masalah lain yang bisa di bukan sekedar untuk memperikan itu bukan hanya transfer of knowledge tapi transfer of character itu mungkin sangat penting dalam pembentukannya itu pembentukan characternya jadi intinya kalau ada kalau ada apa namanya pembanding lah pembanding ya terserah nanti Pak sebulan mau milih masih di kalembang itu lah selain plus 17 atau di di daerah Jawa misalnya atau di Malaysia lah sekali saya dengar manusia tanggal 1 Maret itu mungkin sudah bisa muka tapi kemarin ditukar di reverse decisionnya kemarin baru ya sepertimana naik beberapa ribu itu agak kecewa tidak di karantina lagi oke itu aja mungkin dan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Stag Boy Viewer berikutnya kami mohon keserian dari Bapak Prof Rilwani untuk mendalami dari makalah Habibullah pada Prof Bari bersilakan terima kasih Assalamualaikum Bapak Habibullah Waalaikumsalam Pak Prof Kekasih Allah Kalau Palembang itu cewek Allah Oh Palembang suka bercanda juga Kelakar Kalau 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 nggak ada Palembang itu nggak ada Melaka Sultan Melaka yang pertama itu pengairan Palembang Mahmud Panduruddin 2 kemudian para mesyuara yang datang baik saya mungkin masukkan saya fokus pada dua hal saya ingat tapi ini mungkin apa namanya ini solusi kepada satu hal yang saya kurang mengerti di sini karena ini implementasi pendidikan agama Islam berbasis boarding school jadi sepertinya tidak semestinya melihat apa namanya ini variable variable tidak semestinya kelihatan dari judulnya di situ dan bagi saya ini satu hal yang bisa jadi kelemahan tetapi bisa jadi satu kekuatan yang luar biasa karena kalau saya lihat karena penelitian ini penelitian kualitatif dan keistimewaan dari penelitian ini tumpuan fokus dalam penelitian ini ialah tentang boarding school itu yang dibilang oleh Profesor Mahat di Malaysia juga ada Mahat malah sekolah yang bagus Mahat pesantren dan sebagainya jadi fenomena pesantren itu bisa dijadikan satu teori pembangunan teori tentang pendidikan agama Islam di di boarding school jadi apa namanya di sini saya sudah baca tentang pendekatan metodologinya saya ingin kalau bisa saya saran malahan beberapa mahasiswa saya juga saya sarankan dan juga menggunakan teknik ini metodologi fenomenology karena saya lihat istilah fenomena dipakai di sini fenomenology jadi fenomenology ini fenomenology betul dan dalam penulisan metodologi Pak Habibullah itu ialah ada observasi tanpa non-participant observation ada di situ jadi ini sangat cocok dengan fenomenology jadi fenomenology itu berbeda dari etnografi etnografi antropolog suka guna jadi mereka juga masuk ke dalam dunia terjun ke dalam dunia jadi kalau Pak Habibullah harus tidur bersama dengan murid-murid itu antropolog etnografi tapi fenomenology tidak semestinya jadi fenomenology ini adalah pendekatan kualitatif yang sangat kualitatif dimana pemahaman tentang realitas sosial itu didapati diperolehi oleh atur-atur sosial sendiri jadi maksudnya gini melalui wawancara yang mendalam jadi Pak Habibullah bertanya tentang bagaimanakah kehidupan boarding school dan asrama pesantren dan bagaimanakah internalisasi bagaimanakah praktik moral feeling moral knowing moral action yang muncul dalam kehidupan mereka ini jadi mungkin ada tipologi tipologi yang muncul ada kelompok tertentu tipologinya dalam apa namanya ini moral feeling moral knowing moral action itu berbeda daripada tipologi yang lain jadi melalui fenomenologi kita bisa tahu bisa munculkan teori tentang apa namanya ini boarding school dari kacamata pendidikan agama Islam multikultural jadi ada kelompok ini begini kelompok ini begitu kelompok itu berbeda-beda tetapi kita perlu mendalami perasaan mereka penghayatan mereka kehidupan mereka pengalaman mereka tetapi dari sudut pandang mereka sendiri itu satu contoh pendekatan maksudnya ini satu pendekatan saya faham saya baca ini jadi mungkin sebelum ini saya belum menyarankan sesiapa lagi tentang fenomenologi tapi saya ingat fenomenologi itu bisa memunculkan tahap kualitas S3 temuan yang tahap yang tinggi itu kerana dia adalah satu metodologi yang menghasilkan teori jadi secara sekalian ada apa namanya theoretical contribution ada kontribusi teoretis di situ jadi mungkin Pak Habibullah bisa melihat fenomenologi ini dan ini tidak lari daripada apa yang Pak Habibullah bilang ini cuma metodologinya tidak perlu memakai observasi bisa observasi tetapi dalam fenomenologi itu kita tidak meninterpretasi apa yang kita peramatan kita kita tanya kepada apa namanya ini atur-atur sosial dalam konteks ini mungkin murid apakah makna ini apakah makna itu apabila mereka makan bareng bagaimana maksudnya kenapa mereka duduk bersama dengan murid-murid ini kenapa tidak dengan murid-murid contoh yang begitulah jadi ada mungkin murid yang lebih bersifat mutu kultural ada murid yang bersifat kurang mutu kultural itu bisa jadi Pak Abubullah telah makamati itu langsung bertanya kepada mereka dan mereka akan memberi pemaknaan di sebalik praktis di balik praktis-praktis mereka di balik fenomena-fenomena ini jadi pemaknaan itu itulah menjadi basis kepada teori teori jadi jadi contohnya ada tipologi apa namanya ini murid yang hanya berkumpul dengan murid-murid itu saja ada pula murid yang kadang-kadang berkumpul ada yang memang teman akrab itu memang dari mutu kultural contohnya itu tetapi ada jadi pemaknaan itu yang diberi oleh murid-murid itu itulah jadi fenomenologi itu satu jenis penelitian satu jenis metodologi yang memberi makna kepada fenomena melalui kacamata aktor sosial sendiri pelaku sosial sendiri maksudnya jadi mungkin Pak Abu Mua bisa lihat itu mungkin kalau suka cocok saya ingat pandangan saya sangat cocok dengan penelitian sebegini karena penelitian ini tidak semestinya ada ada apa naik variable variable tetapi mengisahkan menceritakan keseluruhan pengalaman mereka di dalam boarding school itu dan keduanya yang masukkan kedua itu saya setuju sangat tentang ada studi banding dengan satu lagi sekolah atau dua sekolah kalau mahasiswa saya itu saya bilang tiga tetapi ada kasus di mana ada mahasiswa ambil tiga tetapi selepas dua saja sudah banyak sudah ada ketepuan data itu jadi sudah cukup tapi saya sering salam tiga jadi apabila ada tiga itu data yang muncul itu juga lebih kaya lebih apa banyak variasinya dan untuk melihat corak-coraknya apabila ada tiga itu kita bisa lihat corak yang lebih banyak atau lebih sistematik apabila sudah ada tiga ini tapi minim dua sangat tapi saya sering salah tiga untuk S3 tiga jadi kualitas temuan itu lebih bagus dan lebih kaya itu saya ingat begitu dulu masukkan saya ya selamat terima kasih terima kasih kepada Prof. Ivani barangkali dari presenter terakhir Pak Adhubullah sedikit tanggapan Pak silahkan Pak jadi begitu Pak Prof. Vani tadi nyampaikan penemunologi ini memang sudah kepikir itu Pak Prof tapi karena menghindari hal-hal yang terlalu rumit gitu kan maka saya pilih studi kasus pemikiran gimana supaya lebih mendalam itu yang pertama yang kedua terkait dengan dua-dua profesor nampaknya menganyurkan ada pembanding yang mungkin selepel dan saya melihat di Palembang itu ada tetapi enggak selepel karena yang satu 17 sangat favorit yang satunya boarding boarding seperti belum ada nama jadi saya melihat karena sekolah mutahari itu saya sudah baca begitu tulisan Pak Profesor Jalurudin Rahmat terkait dengan mutahari itu bagaimana kehebatannya promosi beliau dan kalau memang memungkinkan saya akan ke Bandung Pak untuk studi banding dulu bagaimana kehebatannya yang disebut oleh Pak Jalurudin Almarhum dan semua saran ini berat-berat tapi sangat bermakna bagi saya saya akan ikuti Pak Pak Profesor Jalurudin maupun Pak Profesor Repani terima kasih atas sumbang sarannya mudah-mudahan jadi amal soleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Alhamdulillah ini peserta atau presenter yang terakhir di sesi ketiga ini yaitu Pak Habibullah maka di penghujung sesi ketiga ini sekali lagi saya mewakili kepanitiaan mewakili tim dari pengembangan karir Prode S3 dan kawan-kawan yang bekerja di belakang layar yang sejak parangkali jam 7-8 tadi sudah menyediakan kegiatan ini saya ucapkan terima kasih dan terhusus kepada reviewer Bapak Profesor Dr. Haji Sirajudin M.M.A.G.M.H lagu reviewer pertama dan Bapak Asesor Profesor Mohamad Rifani Bustami kami ucapkan terima kasih Pak insya Allah di lain kesempatan dan terhusus Rifani kita masih bertemu di sesi keempat nanti terima kasih Pak insya Allah nanti kita akan bertemu di giat-giatan lain di seminar interasional di program doktor terima kasih pada presenter yang luar biasa sudah presentasikan mudah-mudahan segera diperbaiki dan insya Allah kita akan segera proses untuk SK Promontor dan Pemontor sesuai dengan usulan Bapak Ibu presenter dan tentu dengan pertimbangan dari pihak pasar kerjana demikian Pak Arief mungkin ada tambahan cukup ya oke cukup karena juga ada zuhur pas jam 12 demikian semoga bermanfaat dan insya Allah tetap menyebar kebaikan dan ilmu untuk umat demikian akhir kalam Wallahul maafiq ilau komitori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak kasih yang sama itu sasak tinju di belakang bro dari tadi saya lihat Arief liatkan ini jadi kayak gue pokok ya kalau duduk lama itu biar diri bisa karena saya matiin jadi sempat lepaskan kepenangan bro betul ya biar gak ini biar gak apa deh duduk terus jadi gak ada ini gak ya bro Arief juga jadi kepikir kayaknya perlu juga beli kayak gitu kayaknya di rumah di ruang kerja jadi bukan ibu roh izin ini Dr. Pasma siap ini ya di live stream